Raja Hantu, Batu Dewa Bulan telah menjalin hubungan dengan Dewa Bulan yang dipenjara. Namun, Hantu Han secara tidak sengaja memanggil Dewa Bulan Ungu. Akibatnya, Bulan Ungu merasukinya, kata kupu-kupu hantu dengan ragu-ragu. Sampah, bahkan tidak bisa menangani masalah kecil. Gui Ye Ming dengan marah mengutuk, lalu melanjutkan bertanya, Gui Si Ming, apakah kamu sudah kembali ke masa lalu? Melapor ke Raja Hantu, aku sudah tahu keberadaan teknik konversi jiwa, itu ada di Muyu. Gui Si Ming menunduk dan tidak berani menyembunyikan apapun. Ketika dia memikirkan Muyu, wajah Gui Piming dipenuhi amarah. Ini karena dia hanya memiliki satu kepala tersisa karena Muyu. Muyu, itu dia lagi. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini, Muyu tidak bisa meninggalkan pulau. Dia sudah menjadi kura-kura di dalam toples, kita akan menangkapnya setelah kita keluar. Masalah dengan Dewi Bulan adalah hal yang paling penting saat ini. Gui Dai, segera tinggalkan pagoda penyegel Yao bersamaku. Gui Ye Z ingin mencoba kemampuannya di upacara pengorbanan. Gui Cherishing Life dan Gui Leopard, kalian berdua lanjutkan ke area tertutup Raja Goblin Laut. Anda harus menangkap Raja Goblin Laut. Ya, jawab Gui Si Ming dan yang lainnya. Gui Ye Ming menunjuk ke depan dan berkata, pintu keluar lain dari lantai ini ada di sebuah pulau kecil di sana. Kalian berdua segera pergi ke sana. Saya tidak bisa tinggal lama di pagoda penakluk setan. Bentukan lantai ini sangat aneh. Gui Dai, ikut aku. Gui Dai dengan hormat menurutinya. Gui Si Ming dan Gui Leopard tidak ragu-ragu dan dengan cepat terbang menuju arah yang ditunjuk Gui Ye Ming. Gui Ye Ming memperhatikan Gui Si Ming dan Gui Leopard pergi, lalu berbalik dan berkata, Gui Dai, biarkan aku melihat batu Dewa Bulanmu. Tuan Hantu, silakan lihat. Gui Dai mengeluarkan batu Dewa Bulan tanpa ragu-ragu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Gui Ye Ming. Gui Ye Ming menatap gambar di Batu Dewa Bulan dan sedikit mengangguk. Lumayan, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Sekarang kita perlu mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Tuan Hantu, tolong bicara. Gui Dai masih menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap Gui Ye Ming. Beri aku alat jiwamu, kata Gui Ye Ming. Gui Dai mengeluarkan sebilah bahu putih dan meletakkannya di tangan Gui Ye Ming. Sekarang, tutup matamu. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk membawamu keluar dari pagoda penyegel Yao. Jika kamu merasa tidak nyaman, jangan gunakan energi spiritualmu untuk melawan. Begitulah teknik rahasia alam hantu. Berhasil. Kenapa aku harus memejamkan mata? Kupu-kupu hantu bingung. Kenapa dia harus menutup matanya untuk menggunakan teknik rahasia? Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lihat, mengerti. Gui Ye Ming dengan dingin mendengus. Ya, Tuan Hantu, mohon maafkan saya. Bawahan ini akan melakukan apa yang Anda katakan. Gui Dai menutup matanya. Apa yang tidak dia lihat adalah setelah dia menutup matanya, sudut mulut Gui Ye Ming tiba-tiba menunjukkan senyuman yang indah. Senyuman ini membuat Gui Ye Ming terlihat sangat canggung. Jika Gui Piming ada di sini, dia pasti akan curiga karena mereka belum pernah melihat Gui Ye Ming tersenyum sebelumnya. Namun, Gui Dai tidak menyadari apapun. Dia hanya mendengar suara gemerisik. Seolah-olah ada cabang yang menjalar dan memanjat tubuh Gui Dai. Gui Dai mengerutkan kening. Dia merasa sangat tidak nyaman karena aura kematian murni seolah menutupi tubuhnya. Dia mengingat kata-kata Gui Ye Ming dan tidak menolak. Saat ini, tubuh Gui Dai tiba-tiba bergetar. Dia membuka matanya karena terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dahan hijau lembut mencuat dari dadanya. Cabang itu melepaskan kekuatan isap yang kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyedot seluruh kekuatan hidupnya. Tuan hantu, kamu. Gui Dai mengangkat kepalanya karena marah tapi bertemu dengan mata cerah Gui Ye Ming. Dia gemetar. Ini bukan mata Gui Ye Ming. Kamu bukan Raja Hantu. Siapa kamu? Gui Dai ingin berteriak tapi tiba-tiba dia menutup tenggorokannya. Tenggorokannya tanpa sadar tertusuk dahan dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pelankan suaramu. Tentu saja aku bukan Raja Hantumu. Mu Yu perlahan melayang dari laut dan berkata dengan tenang. Dia sedang bermain dengan alat jiwa Gui Dai. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membunuh gerbang neraka hanya karena Gui Dai adalah seorang wanita. Gui Dai masih ingin meronta tapi dia tidak bisa bergerak lagi. Kekuatan hidupnya disedot oleh Muling. Bahkan jiwanya dan si kembar tidak bisa lepas. Itu sungguh tidak mudah. Kami akhirnya berhasil menyingkirkan Hantu Perempuan. Mu Yu perlahan menenggelamkan mayat Gui Dai ke laut tanpa menimbulkan percikan. Dia kemudian melihat ke arah Gui Si Ming dan Gui Leopard yang sudah pergi. Dia tidak lengah. Sungguh. Kenapa kamu tidak meninggalkan Gui Leopard itu juga? Dengan kecerdasannya, kita bisa membunuhnya sama seperti kita membunuh Hantu Perempuan ini. Kata Long Teng. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Gui Si Ming terlalu mencurigakan. Kepalanya hanya tersisa dan Gui Ye Ming masih ingin dia pergi ke lantai 99 sendirian. Dia pasti akan curiga. Itu sebabnya aku harus membiarkan Gui Leopard pergi bersamanya. Itulah alasannya. Hanya pengaturan yang masuk akal. Segala sesuatu yang terjadi tadi adalah tindakan Mu Yu. Sebenarnya, monster peringkat tujuh dan aura Gui Ye Ming itu hanyalah gertakan. Jika Gui Si Ming dan macan tutul hantu telah menyerang binatang iblis sejak awal, mereka akan segera menyadari bahwa meskipun binatang iblis ini tampak sangat kuat dan aura mereka asli. Pada kenyataannya, mereka hanyalah macan kertas. Mereka akan terekspos dengan sedikit sentuhan dan tidak memiliki kekuatan tempur yang nyata. Untungnya, Mu Yu membayangkan Gui Ye Ming tepat waktu. Dia membayangkan aura Gui Ye Ming sebagai seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Dia menyuruh Gui Ye Ming membunuh semua monster dan mengarang cerita yang meyakinkan. Hal yang paling kuat tentang formasi, pembukaan primal chaos, adalah ia dapat membayangkan apapun. Aura Gui Ye Ming terlalu kuat. Hal ini mengintimidasi mereka. Bahkan Gui Ye Ming yang secara alami curiga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Gui Ye Ming adalah orang yang sangat pintar. Bahkan monster bertanduk bersayap daging pun tidak bisa membodohinya. Mengapa kita membodohinya ketika kita membayangkan Gui Ye Ming? Suai kecil bertanya dengan bingung. Mu Yu berpikir sejenak dan berkata, Kepala Gui Ye Ming telah menyatu dengan boneka iblis alam darah. Menurutku boneka iblis alam darah pasti memiliki semacam hubungan dengan Dewa Bulan. Itu sebabnya dia bisa melihat melalui penyamaran Dewa Bulan Gui Ye Ming yang kami bayangkan adalah seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Dia tidak ada hubungannya dengan boneka iblis alam darah. Formasi, primal chaos opening, membuatnya sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Apakah itu kuat atau tidak, hanya bisa ditentukan setelah pertarungan. Suai kecil bertugas membayangkan pergerakan monster kuat dan pemandangan mereka dihancurkan. Mu Yu bertugas membayangkan Gui Ye Ming. Keduanya bekerja sama dengan baik. Untungnya, kita tahu sedikit tentang nada suara Gui Ye Ming. Mu Yu terus membayangkan apa yang akan dikatakan Gui Ye Ming. Dia menggunakan nada bicara Gui Ye Ming untuk menipu Gui Ye Ming. Agar lebih meyakinkan, Mu Yu bahkan bertanya kepada Gui Ye Ming tentang keberadaan Sol Return. Dia ingin membuat tindakannya lebih meyakinkan. Kita sudah memiliki batu monster bertanduk bersayap daging. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Hancurkan itu, tanya naga Fin. Mu Yu menyadari bahwa batu dewa bulan melepaskan kekuatan aneh. Tampaknya melindunginya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghancurkannya. Pada akhirnya, dia memilih menyerah. Ayo pergi ke lantai 99 dan lihat apakah bos lu sudah mencapai lantai 99. Lalu, kita bisa bekerja sama untuk melawan Gui Ye Ming dan Ghost Leopard, kata Mu Yu. Meskipun Gui Ye Ming hanya tinggal kepalanya, Mu Yu tidak berani meremehkannya. Dari blood soul yang dia gunakan, Mu Yu tahu kekuatan orang ini tidak berkurang meski dia telah kehilangan tubuhnya. Boneka Iblis Bloodfield adalah sebuah tengkorak. Pada saat ini, ia menyatu dengan Gui Ye Ming. Meskipun Mu Yu telah memperoleh senjata jiwa kupu-kupu hantu, senjata jiwa ini akan ditahan oleh boneka Iblis Medan Darah. Tidak realistis baginya untuk berurusan dengan Ghost Leopard dan Gui Ye Ming sendirian. Tidak apa-apa. Lagi pula, pintu keluar yang kami tunjukkan pada mereka palsu, kata Xiao Suai tidak peduli. Mu Yu membayangkan jalan keluar di depan. Setelah Gui Ye Ming dan Ghost Leopard melewati lorong palsu ini, mereka akan muncul di lantai lain. Namun, lantai lain sebenarnya adalah menara biasa yang dibayangkan Mu Yu. Kenyataannya, Gui Ye Ming dan Ghost Leopard hanya berputar-putar di lantai ini. Ayo cepat keluar dari sini. Imajinasi kita terbatas. Lantai bawah hanyalah buatan acak yang kubuat. Aku tidak bisa membuat terlalu banyak lantai palsu. Hantu akan segera menemukan kekurangannya, kata Mu Yu. Saat dia selesai berbicara, langit yang penuh dengan jiwa darah tiba-tiba muncul lagi dan menutupi Mu Yu. Itu benar-benar kamu, Mu Yu. Suara dingin Gui Ye Ming perlahan terdengar. Efcek, kamu tahu ada yang tidak beres begitu cepat. Mu Yu kaget dan cepat menghindar. Jiwa darah tidak bisa melakukan apapun padanya, tapi kekuatan Gui Ye Ming masih dalam tahap sintesis bentuk. Apalagi saat Ghost Leopard ada di sini. Gui Ye Ming berkata dengan dingin, lantai berikutnya adalah lantai 29. Saya pernah ke lantai itu sebelumnya. Itu adalah altar yang sangat besar. Ini sama sekali bukan menara biasa. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa ada sesuatu yang salah. Saat aku kembali, aku melihatmu. Jadi begitu. Mu Yu mengerutkan kening. Tidak peduli berapa banyak dia menghitung, dia telah melewatkan satu poin. Hantu ini terlalu menghargai hidupnya. Meskipun dia telah ditipu oleh Mu Yu, Mu Yu belum pernah mencapai level 29. Imajinasinya pada level 29 memiliki kelemahan. Di mana hantu kupu-kupu, hantu macan tutul berteriak dengan marah. Apakah kamu berbicara tentang hantu perempuan itu? Coba kupikir, dia sudah menjadi hantu air. Mu Yu menginjak permukaan laut, dan tiba-tiba permukaan laut melonjak dengan gelombang dahsyat, menutupi garis pandang Gui Siming dan yang lainnya. Dua tanaman merambat naga besar melesat keluar dari laut, dan terus berputar-putar di udara. Tapi darah sedingin es Gui Siming mengalir keluar, menghancurkan semua ilusi, dan Mu Yu sudah bergegas melewati pintu masuk yang baru saja mereka masuki. Dia harus meninggalkan tempat ini. Baru saja dia membayangkan banyak hal. Itu menghabiskan banyak energinya. Xiao Suai sudah menguap. The Dragon Finesh juga lesu. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak memiliki peluang menang melawan Gui Siming dan lainnya. Desir. Mu Yu menginjak pulau itu dan menghilang dari pulau itu. Gui Siming dan Ghost Leopard berhenti di pintu masuk. Ghost Leopard ingin mengejarnya tetapi Gui Siming menghentikannya. Apakah kita tidak akan membunuhnya? Hantu Macan Tutul bertanya dengan marah. Tidak perlu, kita harus segera pergi ke lantai 99 dan mengalahkan Raja Iblis Laut. Gui Siming berkata dengan dingin. Aku khawatir kupu-kupu hantu menemui kemalangan. Batu Dewa Bulan juga telah jatuh ke tangannya. Kita harus mengambil kembali Batu Dewa Bulan. Hantu Macan Tutul berkata dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu panik? Dia tidak bisa menghancurkan Batu Dewa Bulan. Karena dia tidak bisa menghancurkannya, dia bisa menyimpannya untuk kita untuk sementara waktu. Dia tidak bisa keluar dari pulau Iblis, cepat atau lambat pulau itu akan jatuh ke tangan kita. Gui Siming menembakkan jiwa darah dan meruntuhkan pintu keluar seluruh pulau, tidak mengizinkan Mu Yu masuk. Setelah seperempat jam, pintu keluar pulau akan berubah dan pintu keluar akan pulih dalam waktu setengah jam. Ini berarti Mu Yu tidak bisa memasuki lantai ini. 702 Orang Jepang sungguh licik. Mereka bahkan bisa menemukan kita seperti ini. Marsikal kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Mu Yu juga merasa sangat kesal. Dia tidak bisa mengalahkan Gui Kiming dan Ghost Leopard saat ini. Selain berlari, tidak ada jalan lain. Gui Kiming tidak mengejar mereka. Dia harus mencari jalan keluar sebenarnya ke lantai 99. Mu Yu mengkhawatirkan keselamatan Kyaosue, jadi dia harus kembali ke lantai 99. Dia menghitung rute tercepat. Jika level ini adalah titik awalnya, dibutuhkan 12 jam untuk mencapai level 99. Hal ini membuat hatinya tenggelam. Karena rute Ghost Cherishes Live akan membawanya paling banyak 3 level lagi untuk mencapai level 99. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5 setengah jam. Dia tidak tahu apakah Kyaosue bisa lepas dari tangan Gui Kiming dalam satu jam berikutnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Long Teng bertanya. Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa menunggu pintu keluar di lantai ini berubah dan bergegas ke lantai 99. Mu Yu tidak punya ide yang lebih baik. Long Sinyun dan Long Yeli tidak bisa menghentikan Gui Kiming dan Ghost Leopard. Dengan kepribadian Kyaosue, dia tidak akan membiarkan gerbang neraka berhasil. Jika saatnya tiba, pasti akan terjadi konfrontasi. Yang kalah adalah Kyaosue dan yang lainnya. Tidak ada gunanya Mu Yu merasa cemas sekarang. Dia harus menunggu pintu keluar berubah. Kemudian, dia teringat pada Batu Dewa Bulan yang dia dapatkan dari kupu-kupu hantu. Dia mengeluarkannya dan ingin melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Namun, Mu Yu mencoba segala macam metode, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya. Entah itu Muling atau pedang klon bayangannya, mereka tidak bisa meninggalkan goresan di Batu Dewa Bulan. Marsekal kecil, coba gunakan cakar kecilmu. Mu Yu melemparkan Batu Dewa Bulan ke Marsekal kecil. Marsekal kecil menjentikkan cakarnya yang tipis. Cakarnya meninggalkan bayangan putih di udara dan tenggelam ke dalam Batu Dewa Bulan. Merasa. Batu Dewa Bulan terbelah menjadi dua. Cakar Marsekal kecil benar-benar tidak bisa dihancurkan. Setidaknya, dia belum pernah menemukan apapun yang tidak bisa dia potong dengan cakarnya. Namun, Batu Dewa Bulan sama dengan kepala Gui Pei Ming. Setelah dipotong, otomatis akan saling menempel. Tidak ada cara untuk memisahkannya. Aku tahu cara menangani benda ini. Monster bertanduk bersayap daging paling takut dengan sinar matahari. Jika kita mengambil ini di bawah sinar matahari, kita mungkin bisa menangani bola ini, usul si tampan kecil. Atau aku bisa mencari tanah terlarang hari abadi yang disebutkan ayah dan meninggalkan benda ini di sana. Tidak apa-apa juga. Mu Yu ingat nasihat ayah Deadwood. Untuk membunuh monster bertanduk bersayap daging, dia perlu menggunakan roh siang hari tertinggi dari tanah terlarang di siang hari abadi. Mu Yu tidak tahu apa itu ultimate daylight spirit. Monster bertanduk bersayap daging terperangkap di menara penyegel Yao dan hanya bisa terlahir kembali melalui batu dewa bulan. Ini berarti jika batu dewa bulan tertinggal di tanah terlarang di hari abadi, monster bertanduk bersayap daging tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Lantai 99 Kiao Sue masih bingung. Dia tidak tahu bagaimana cara mendekati pilar dan bola. Long Sinyun dengan senang hati mencoba segala macam metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Mereka semua menggonggong dan tidak menggigit. Kiao Sue, aku baru ingat metode yang kakek ajarkan padaku. Biar ku tunjukkan padamu. Lengan Long Sinyun ditutupi sisik naga. Cincin cahaya kemasan bersinar terang di atasnya. Riak menyebar dan membentuk bentuk hati. Mereka bergerak menuju pilar dan bola. Ini adalah keahlian terbaiknya. Dulu di dinasti naga Azure, dia menggunakan keterampilan ini untuk memikat hati banyak iblis wanita. Dia sering menampilkannya di depan Kiao Sue. Biasanya, Kiao Sue hanya akan memujinya karena kesopanan, tetapi hari ini, Kiao Sue tidak tertarik sama sekali. Kiao Sue melihat Riak berbentuk hati. Dia tahu Long Sinyun berusaha menyenangkannya. Namun, Riak jantung tampak berbeda di matanya. Dia menemukan bahwa bayangan Muyu sepertinya berada di jantung Riak. Kiao Sue menggelengkan kepalanya. Setelah Muyu pergi, Kiao Sue merasa sedikit kecewa. Dia tahu Muyu masih di menara, tapi dia merasa seperti berada jauh dari Muyu. Dia sangat ingin Muyu tetap di sisinya. Ketika Muyu pergi, suasana hatinya sepertinya sedang buruk. Kiao Sue ingin pergi bersama Muyu, tapi dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Raja Sirene. Jadi, dia hanya bisa tinggal bersama Long Sinyun. Long Sinyun telah melakukan hal-hal kekanak-kanakan di depannya. Kiao Sue melihat wajah lucu Long Sinyun, tapi pikirannya penuh dengan Muyu. Dibandingkan dengan Long Sinyun, Muyu adalah orang yang bisa dia andalkan. Dia tahu bahwa setelah kecelakaan itu, segalanya tampak berubah. Kiao Sue, apakah Riak jantung ini cantik? Long Sinyun bertanya sambil tersenyum. Dia tidak punya niat menyelamatkan Raja Sirene. Semuanya hanya untuk menarik perhatian Kiao Sue pada dirinya sendiri. Ya, jawab Kiao Sue dengan santai. Long Sinyun duduk di samping Kiao Sue. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan Raja Sirene. Bukankah Penatualu mengatakan itu? Tuan Keraputi memberinya sesuatu. Dia bisa menggunakan benda itu untuk menyelamatkan Raja Sirene. Kita hanya perlu menunggu Penatualu di sini. Long Sinyun memegang tangan Kiao Sue, tapi Kiao Sue tiba-tiba menarik tangannya kembali. Long Sinyun melihat reaksi Kiao Sue dan sangat marah. Dia telah melihat Kiao Sue tidak bereaksi sebesar itu ketika Mu Yu menyentuh tangannya. Saya tidak tahu kapan Penatualu akan berada di sini. Saya harap dia cepat. Tatapan Kiao Sue tertuju pada pintu keluar. Matanya bersinar dengan sedikit harapan. Namun, jejak ekspektasi ini bercampur dengan persona tertentu. Dia tidak menantikan Penatualu. Dia menantikan seseorang. Orang yang baru saja pergi. Long Ye Li berjalan mendekat dan berkata, mengapa kita tidak mencari Penatualu dan melihat apa yang salah dengannya? Mengapa dia belum muncul? Kiao Sue menggelengkan kepalanya. Tidak. Mu Yu berkata bahwa pintu keluar bisa berubah kapan saja. Begitu kita pergi, kita mungkin tidak bisa kembali. Lebih baik kita menunggu di sini. Tanpa Mu Yu yang memimpin, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dari tempat ini. Long Sinyun berkata dengan nada menghina, orang-orang seperti dia suka menjadi pusat perhatian. Saya pikir dia hanya mengatakan omong kosong. Jika dia bisa mematahkan formasi ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Menunggu beberapa hari hanyalah alasan. Kiao Sue mengerutkan kening. Dia tidak suka Long Sinyun berbicara buruk tentang Mu Yu. Sinyun, Mu Yu adalah master formasi. Pemilik pagoda penyegel iblis ini juga adalah master formasi. Jika ada orang yang paling mungkin menyelamatkan Raja Goblin Laut, itu pasti dia. Nada bicara Kiao Sue sangat serius. Long Sinyun sangat cemburu. Dia mendengus dingin. Saat dia hendak menghina Mu Yu, sepertinya ada sesuatu yang berubah di pintu keluar. Sebuah suara terdengar. Dia berbalik dan melihat seseorang dari gerbang neraka dan kepala menjijikan melayang di udara. Seseorang dari gerbang neraka ada di sini untuk mati lagi. Long Sinyun berdiri dan menatap Ghost Leopard dengan dingin. Adapun Ghost Leopard, Long Sinyun langsung mengabaikannya. Menurutnya, kepala tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Meskipun Ghost Leopard berada di tahap sintesis bentuk, mereka memiliki Long Ye Li di tahap sintesis bentuk di pihak mereka. Selain itu, Long Sinyun dan Kiaosue memiliki kemampuan sui yu meng. Di mata Long Sinyun, sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan orang dari gerbang neraka ini. Jadi ras iblis sudah lama ada di sini. Lumayan, Ghost Leopard memandang Long Sinyun dan yang lainnya dengan ganas. Matanya dingin dan menyeramkan, membuatnya gemetar ketakutan. Itu Ghost Leopard. Sinyun, jangan gegabuh. Kami bukan tandingannya. Kiaosue tidak meremehkan musuh seperti Long Sinyun. Meskipun kepala Ghost Leopard tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur yang besar dan auranya tidak terlalu kuat, dia merasa ada sesuatu yang salah. Aku akan membunuh mereka, Ghost Leopard berkata dengan tatapan mematikan. Jangan bunuh mereka dulu. Aku butuh tubuh yang utuh. Hantu macan tutul mencibir. Kamu ingin membunuh kami? Biarkan aku membunuhmu dulu. Long Sinyun sudah sangat marah. Tangannya telah berubah menjadi cakar naga hitam pekat. Dia tidak pernah menyukai manusia, terutama orang-orang dari gerbang neraka. Sinyun, jangan gegabuh. Kedua orang dari gerbang neraka ini tidaklah sederhana. Kiaosue berkata dengan suara yang dalam. Long Sinyun tertawa. Kiaosue, jangan takut. Bagi orang-orang dari gerbang neraka, selama mereka tidak berada dalam tahap kesengsaraan, saya tidak peduli sama sekali. Anda menunggu di sini. Paman Yeli dan aku akan mengatasi rintangan ini. Long Sinyun dan Long Yeli bergegas menuju Ghost Leopard. Cakar naganya membuat tanda hitam di udara dan meraih ke arah kepala. Long Yeli menerkam menuju Ghost Leopard. Serangan mereka sangat ganas dan tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka ingin menang dengan satu serangan. Ghost Leopard, pergi dan tangkap mereka hidup-hidup. Saya khawatir Blood Soul akan mengubah jiwa mereka menjadi lubang. Jiwa ras iblis juga sangat kuat. Kata hantu macan tutul. Badut, serahkan padaku. Ghost Ki yang padat muncul dari tubuh Ghost Leopard. Seorang kembar melompat keluar dari Ghost Ki. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan berguling seperti ular berbisa. Long Yeli bergegas ke depan. Lengannya juga berubah menjadi cakar naga. Dia mencakar rantai hitam pekat itu. Menurutnya, Dragon Claw miliknya sangat sulit. Bukan masalah baginya untuk menghancurkan rantai orang-orang dari gerbang neraka. Saat rantai itu bertabrakan dengan cakar naga, ekspresi Long Yeli tiba-tiba berubah. Ki yang dingin dan suram memasuki tubuhnya melalui cakar naga. Ki dingin ini sepertinya mengabaikan kekuatan iblis di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Tuan muda, cepat tinggalkan tempat ini. Teriak Long Yeli. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Ghost Leopard. Dengan sekejap tubuhnya, dia telah menampakkan wujud naganya yang besar. Dia berwujud naga banjir, tapi dia masih jauh dari naga. Dia ingin meninggalkan jangkauan Ghost Ki, tetapi rantai itu mengikutinya seperti bayangan. Dalam sekejap, tubuh besarnya terikat erat. Ghost Ki yang suram dan dingin memasuki tubuhnya, menyebabkan kekuatan iblis di tubuhnya tidak dapat beredar. Hanya dalam satu pertukaran, Long Yeli, yang berada di tahap sintesis bentuk, dikalahkan oleh Ghost Leopard. Long Sing Yun juga terkejut. Dia akhirnya mengerti betapa menggelikannya dia. Namun, kecepatannya tidak secepat Long Yeli. Karena itu, dia tertinggal. Ketika Long Yeli ditangkap, dia menghentikan langkahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari. Pada saat ini, Kiao Sui juga bergegas mendekat. Tirai air yang memenuhi langit mengalir turun dan berubah menjadi es yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Ghost Leopard. Namun, Ghost Ki mengalir ke dalam es dalam sekejap. Es yang terkontaminasi itu berubah menjadi genangan air hitam dan memercik ke bawah. Long Sing Yun tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia disiram air hitam yang terkontaminasi Ghost Ki. Dia merasa seperti baru saja mandi air dingin. Kekuatan iblis di tubuhnya juga membeku. Ghost Ki yang menakutkan menyerang tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat menyingkat kekuatan iblisnya. Dia langsung digantung di tanah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ghost Leopard memandang Long Sing Yun dengan senyum dingin. Kemudian, dia melirik ke arah Kiao Sui yang melawan Ghost Ki dan bertanya, Gui Pixi, di antara ketiga orang ini, tubuh siapa yang ingin kamu gunakan? Gui Pixi melirik Long Yeli dan Long Sing Yun. Jejak kepuasan muncul di matanya. Keduanya memiliki jiwa dari tanaman merambat naga. Namun, jiwa naga dari tahap sintesis bentuk orang ini tidak cukup kuat. Tubuhnya tidak sebaik milik orang ini. 703. Bajingan, biarkan aku pergi. Aku adalah pangeran dari ras iblis. Long Sing Yun berteriak dengan marah. Pangeran ras iblis. Maka garis keturunan Dragon Fin Anda pasti sangat tinggi. Tidak buruk? Tidak buruk. Kepala Gui Ximing melayang di depan Long Sing Yun, membuatnya ketakutan. Dia bahkan bisa melihat pembulu darah merah dan darah mengalir di wajah Gui Ximing, yang membuat rambut Long Sing Yun berdiri tegak. Apa? Apa yang kamu inginkan? Long Sing Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tumbuh dalam ras iblis, tapi dia belum pernah bertemu seseorang dari gerbang neraka yang masih bisa hidup dengan setengah kepala seperti Gui Ximing. Apakah kamu tidak tahu apa yang aku inginkan? Tubuh gadis ini paling cocok untuk boneka iblis alam darahku, tapi kamu laki-laki, dan tubuhmu juga tidak buruk. Saya berada dalam sedikit dilema. Haruskah aku memilih kamu atau gadis itu? Gui Ximing menjulurkan lidahnya dan menjelat bibirnya yang sudah compang kemping. Lidahnya masih berlumuran darahnya sendiri. Kamu, kamu, aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyentuh rambutku, kakekku, Raja Iblis Naga Hijau, tidak akan pernah melepaskanmu. Long Sing Yun berkata dengan sengit. Long Sing Yun masih berharap Raja Iblis Naga Hijau bisa menakuti orang-orang dari gerbang neraka. Bagaimanapun, 10 Raja Iblis sangat terkenal, dan orang-orang di dunia budidaya diri sangat takut pada mereka. Namun, akan aneh jika anggota gerbang neraka ditakuti oleh Raja Monster Naga Azure. Mereka benar-benar tidak berperasaan dan tidak bermoral. Saat itu, mereka pergi ke lapisan surga kedua untuk Raja Monster Keraputi. Sekarang, mereka datang ke Pulau Iblis untuk Raja Monster Laut. Mengapa orang-orang dari gerbang neraka takut pada Raja Iblis Naga Hijau padahal mereka secara khusus menargetkan Raja Iblis? Gui Ximing mencibir, jika kalian para iblis ingin menemukan kami dari gerbang neraka, datanglah. Kami dari gerbang neraka juga menyukai jiwa kalian. Dibandingkan dengan para penggarap diri pada umumnya, jiwa kalian lebih baik. Gui Ximing mendekati Long Xingyun. Dia tiba-tiba menutup matanya dan mengendus Long Xingyun, seolah dia sedang mencium jiwa Long Xingyun. Kamu, apa yang kamu inginkan? Long Xingyun sangat ketakutan dengan tindakan mesum Gui Cherishing Life. Dia menyadari bahwa identitasnya tidak layak disebutkan di depan orang-orang dari gerbang neraka. Dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya, dan hatinya dipenuhi kepanikan. Aku sedang berpikir apakah aku harus memilih tubuhmu atau tubuh wanita itu. Tubuh wanita itu bisa membuatku lebih kuat, tapi aku tidak rela mengambil tubuh wanita. Bagaimana menurutmu? Gui Piming mencibir. Pilih, 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 Long Xingyun memandang Gui menghargai nyawanya dengan ngeri, lalu melirik ke arah Kiao Sui yang terjebak oleh aura hantu. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Pilih dia. Saya adalah pangeran dari ras iblis, dan saya akan mengendalikan seluruh dinasti naga Azure di masa depan. Selama kamu melepaskanku, kamu akan menjadi tamu terhormat dinasti Azure Dragonku di masa depan. Pilih dia, Gui Piming mencibir, Tentu saja aku bisa memilih tubuhnya, tapi aku menginginkan jiwamu juga. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Long Xingyun ketakutan dengan ekspresi Gui menghargai nyawanya dan berteriak ngeri. Jangan khawatir, aku akan menanganinya dulu. Ini belum giliranmu. Gui cherishing life memandang Long Xingyun dengan jijik, lalu menoleh ke Kiao Sui, Terakhir kali, kamu dan Mu Yu memisahkan tubuhku. Sekarang kamu berada di tanganku, aku akan mengambil tubuhmu sebagai kompensasi. Kiao Sui tidak takut sama sekali. Ekspresinya tenang, Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Ada apa dengan omong kosong ini? Kiao Sui memandang Long Xingyun dengan acuh tak acuh. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Long Xingyun, dan dia sudah kecewa padanya. Biasanya, Long Xingyun menggunakan identitasnya di dinasti Naga Azure untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kiao Sui tidak ingin mengganggunya, dan bahkan menghentikan Mu Yu untuk membunuhnya. Tapi kali ini, pilihan Long Xingyun membuat Kiao Sui mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dimaafkan. Long Xingyun, kamu sangat menyedihkan. Kiao Sui berkata dengan lembut. Kemudian, wajah Mu Yu muncul di benak Kiao Sui. Kembali ke surga kedua, Mu Yu dan Kiao Sui tidak memiliki hubungan apapun. Tapi Mu Yu telah memilih untuk memberi Kiao Sui kontin Giyok teleportasi dan membiarkannya pergi sehingga dia bisa menghadapi semua orang sendirian. Dibandingkan dengan Long Xingyun, yang telah mengkhianati teman-temannya, Mu Yu memiliki posisi yang tak tergoyahkan di hati Kiao Sui. Kamu tidak takut mati. Ini membuatku semakin menantikan tubuhmu. Gui Cherishing Life mencibir dan terbang menuju Kiao Sui. Langit yang penuh dengan jiwa darah dengan cepat berubah menjadi bayangan darah besar. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah penampilan biasa Gui Cherishing Life. Lampu merah pada bayangan darah berkedip dan mengalir. Itu jelas merupakan darah yang berbau busuk, dan ada banyak jiwa darah yang berjuang di dalam darah. Bayangan darah itu berangsur-angsur menyusut saat bergerak menuju Kiao Sui, hingga ukurannya sama dengan Kiao Sui. Ia ingin bergabung dengan Kiao Sui. Kiao Sui melihat ke arah Gui Cherishing Life yang mendekat. Roh air telah menyebar dan membubarkan semua kihantu. Roh air sangat istimewa. Itu berada pada level yang sama dengan Muling. Namun, Muling tidak takut pada kihantu, melainkan roh air. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Kiao Sui mengertakkan gigi. Sisik naga hijau muncul di tangannya. Sisik naga langsung berubah menjadi lapisan intisari-intisari dan menutupi tubuh Kiao Sui. Garis-garis hijau muncul di kulit Kiao Sui. Garis-garis ini sangat dalam dan rumit. Kemudian, warnanya berubah dari hijau menjadi biru. Matanya seperti dua permata biru, memancarkan hawa dingin. Rambut aslinya yang hitam juga berubah menjadi biru. Air terjun itu selembut air terjun biru, mengambang lembut di belakangnya. Icebound ribuan mil. Tirai air biru mengalir di udara. Itu ringan dan tajam. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Semuanya membeku dan layu. Ini adalah dunia yang beku. Semua ki hantu sepertinya melambat. Long Xingyun, yang terjebak oleh hantu ki, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika melihat transformasi Kiao Sui. Dia sangat kedinginan hingga kristal es muncul di alisnya. Long Xingyun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berteriak, Kiao Sui, kakek berkata bahwa kamu tidak dapat menggunakan skala naga ini untuk meminjam kekuatan Sui Yumeng. Jika tidak, termasuk dirimu sendiri, kita semua mungkin mati kedinginan. Mati kedinginan. Apakah menurut Anda identitas Anda sebagai pangeran naga akan memungkinkan Anda untuk hidup? Suara Kiao Sui telah berubah total. Biasanya suaranya seperti gemerincing mata air. Itu ceria dan segar. Namun, saat ini, rasanya seperti es yang tidak akan mencair selama seribu tahun. Itu dingin dan menusuk. Ketika itu bergema di telinga orang lain, itu sangat menusuk tulang. Gui Ximing mengerutkan kening. Bayangan darahnya berhenti. Udara dingin di sekitarnya seakan membekukan darah di wajahnya. Jiwa darahnya juga menjadi tidak stabil. Jiwa darah ini adalah objek tanpa tubuh fisik. Sangat sedikit hal yang bisa menghentikan serangan mereka. Namun, saat ini, mereka terpengaruh oleh udara dingin. Sungguh kemampuan yang kuat untuk mengendalikan air. Seru Gui Ximing. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat serakah. Dia pernah melihat kemampuan roh Lord Suan Ming Sui Yumeng dalam sebuah buku kuno di sekte tersebut. Ketika kemampuan Sui Yumeng untuk mengendalikan air dilepaskan secara ekstrim, ia dapat membekukan segalanya, termasuk darah dan energi spiritual dalam tubuh seseorang. Gui Ximing tahu bahwa Sui Yumeng ada di dalam tubuh Kiao Sui. Jika dia bisa mengendalikan tubuh Kiao Sui dan mendapatkan kemampuannya, kekuatan tempurnya akan meningkat ke level lain. Tubuhmu adalah milikku. Gui Ximing tertawa sinis. Cahaya darah di tubuhnya bersinar terang. Semua es di Blood Souls sepertinya telah mencair. Mereka menerkam Kiao Sui lagi. Kepingan salju melayang di udara. Kepingan salju ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka menyelimuti semua goski dan membekukannya menjadi kristal es. Tubuhku hanya milikku. Kiao Sui berteriak dengan dingin. Semua goski dibekukan oleh kepingan salju. Dari jauh tampak seperti kabut hitam yang ditutupi lapisan kristal. Ia tidak jatuh, tapi juga tidak bisa bergerak. Pada saat ini, suara gembira terdengar dari tubuh Kiao Sui. Dua makhluk cantik mengepakkan sayapnya dan melayang keluar dari air. Mereka bernyanyi di udara. Tubuh mereka yang lemah begitu spiritual sehingga orang-orang merasa kasihan pada mereka. Petir biru tiba-tiba keluar dari air. Dengan cepat mengalir di antara kepingan salju. Semua goski yang suram langsung dibersihkan oleh petir dan menghilang. Gui Leopard terus mundur. Kekuatan jiwa putih keluar dari tubuhnya dan membungkusnya di dalamnya untuk menahan dingin. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Bahkan budidaya tahap integrasi tubuhnya merasa terancam oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Jiwa darah Gui Ximing yang awalnya dekat dengan Kiao Sui tampak gemetar ketakutan. Mereka juga takut dengan petir yang dilepaskan oleh Ying Yu. Jiwa darahnya gesit dan fleksibel. Mereka terus menghindar di udara. Mereka melewati kilat yang terjalin. Mereka menghindari semua petir dan menangkap Kiao Sui. Kecepatan Gui Ximing sangat cepat. Tubuhnya telah berubah menjadi bayangan darah. Tangan hantu dalam bayangan darah telah menyentuh kulit Kiao Sui. Namun, saat tangan Gui Ximing menyentuh Kiao Sui, wajahnya berubah. Dia segera menarik tangannya kembali. Suhu tubuh Kiao Sui telah turun ke tingkat yang mengerikan. Sekarang, Gui Ximing hanya memiliki kepala dan jiwanya yang tersisa. Saat dia menyentuh Kiao Sui, jiwanya bergetar. Bahkan jiwanya pun tidak kebal terhadap hawa dingin yang mengerikan itu. Penyegelan es ribuan mil. Kemampuan ini sebenarnya bisa sangat kuat. Bagaimana dia bisa menahan suhu dingin seperti ini? Gui Ximing dengan dingin menatap kulit Kiao Sui. Pada saat ini, kulit Kiao Sui menjadi sangat pucat dan tembus cahaya seperti kristal. Kemudian, pupil mata Gui Ximing mengecil. Dia melihat retakan muncul di tubuh Kiao Sui. Seolah-olah es batu telah pecah. Aku lebih suka berubah menjadi patung es daripada membiarkanmu mengambil alih tubuhku. Suara Kiao Sui masih sangat dingin. Namun, kesadarannya menjadi agak kabur. Kemampuan membekukan Sui Yumeng terlalu berlebihan. Dia tidak pernah berani menggunakan kemampuan ini dengan santai. Biasanya, dia hanya mengontrol air. Dia tidak berani menurunkan suhu air dengan membekukannya. Terutama setelah spirit Lord Sui Yumeng disegel. Tubuhnya tidak dapat menahan suhu serendah itu. Wanita yang keras kepala. Gui Ximing mundur. Dia tidak berani menyentuh tubuh Kiao Sui lagi. Kiao Sui telah menjadi sumber hawa dingin. Suhu itu sangat rendah. Begitu dia memasuki tubuh Kiao Sui, jiwanya akan langsung membeku. Lebih baik mati daripada menyerah. Jiwa darah Gui Ximing menyusut kembali. Hanya kepalanya yang tersisa. Kepalanya dengan cepat mundur ke sisi Gui Leopard. Keduanya melepaskan kekuatan spiritual yang suram bersama-sama untuk menahan hawa dingin yang mengerikan. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Suara Kiao Sui perlahan melemah. Dia bisa menarik kemampuannya. Namun, begitu dia melakukannya, dengan kultivasinya saat ini, tubuhnya akan diambil alih oleh Gui Ximing. Dia tidak akan membiarkan pria lain menyentuh tubuhnya dengan santai. Tubuhnya sekarang menjadi milik pemuda riang itu. Kegelapan perlahan-lahan menyerbunya. Dia bahkan tidak takut mati. Namun, pada saat ini, hanya sosok muyu yang tersisa di pikiran Kiao Sui. Kiao Sui menyukai pemuda yang berani menjunjung keyakinannya. Meski ada gadis lain di hatinya. Bahkan jika kamu memilih Tianran pada akhirnya, aku akan menjaga kesucianku untukmu. Tatapan Kiao Sui dipenuhi tekat. Dia merasa dirinya tenggelam. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Namun, arus hangat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Kiao Sui. Itu adalah perasaan yang familiar. Seolah-olah bunga musim semi bermekaran, es dan salju mencair, dan semuanya kembali ke musim semi. Gadis bodoh, aku bilang aku akan melindungimu. 704. Saat roh air bersentuhan dengan muling, perasaan hangat menyapu tubuh Kiao Sui, dan rasa dingin di tubuhnya perlahan menghilang. Kulit keringnya juga mulai pulih di bawah vitalitas yang kuat. Dia membuka matanya dan melihat wajah familiar Muyu. Lain kali, jangan gunakan kemampuan yang bisa merugikan orang lain dan dirimu sendiri, paham? Muyu menepuk kepala Kiao Sui dan memeluknya erat. Kehangatan dadanya melulukan rasa dingin di tubuh Kiao Sui dan menarik hatinya kembali. Kiao Sui bisa merasakan kegelisahan dan kegugupan di hati Muyu dan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Ternyata dia tidak pernah pergi. Dia menyukai perasaan dipeluk dalam pelukan seseorang. Apakah kamu suka saat aku memelukmu? Lalu aku akan memelukmu setiap hari mulai sekarang. Muyu terkikik. Wajah Kiao Sui memerah. Baru sekarang dia menyadari bahwa setelah roh air dan muling menyatu, mereka dapat berkomunikasi secara telepati. Muyu tahu persis apa yang dia pikirkan sekarang. Jangan nakal. Mari kita berurusan dengan orang-orang dari gerbang neraka dulu. Kiao Sui melepaskan diri dari pelukan Muyu dan berdiri. Tubuh aslinya yang dingin dan kaku sudah sadar kembali. Kekuatan spiritual di tubuh Muyu masih kuat, mengalir ke seluruh tubuhnya dan menyembuhkan luka internalnya. Meridian di tubuhnya seperti hujan setelah kemarau panjang, meremajakan dan merevitalisasi dirinya. Orang Jepang sungguh menyebalkan. Muyu mengalihkan pandangannya kembali ke Gui Si Ming dengan rasa jijik di matanya. Jika dia tidak tiba tepat waktu, Kiao Sui akan berada dalam bahaya yang tidak dapat diubah. Nak, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Gui Si Ming memelototi Muyu. Dia telah diganggu oleh Muyu berkali-kali, belum lagi tubuhnya telah dipisahkan. Kebencian di hatinya terhadap Muyu bukanlah sesuatu yang hanya ada satu atau dua hari. Sekarang dia melihat Muyu, semua kebencian lama dan baru muncul. Dia harus menyelesaikan ini untuk selamanya. Muyu memandang Ghost Leopard dan Gui Si Ming. Keduanya berada di alam kombinasi, terutama Gui Si Ming. Meski hanya tersisa satu kepala, sepertinya budidayanya tidak terpengaruh sama sekali. Saat itu, boneka iblis alam darah juga memiliki kepala yang berlumuran darah. Gui Cherishing Life telah menyatu dengan boneka iblis alam darah dan hanya membutuhkan kepala untuk bertahan hidup. Benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Muyu dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Tubuh Long Sing Yun dan Long Ye Li masih kaku, jika kemampuan Kiao Sui tertunda sejenak, keduanya akan membeku menjadi patung es. Sekarang tidak mungkin mengandalkan bantuan mereka berdua, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan Kiao Sui. Namun, Gui Si Im tiba-tiba berbalik, berubah menjadi bayangan berdarah, dan dengan cepat terbang menuju Long Sing Yun. Mata Long Sing Yun membelalak ketakutan saat dia berteriak, Kiao Sui, selamatkan aku. Kiao Sui mengerutkan alisnya. Dia mengingat pilihan Long Sing Yun di hadapan Gui Qing Liang dan merasa tidak nyaman. Dia memalingkan wajahnya. Orang seperti ini seharusnya sudah lama mati. Muyu sudah tahu apa yang terjadi melalui pikiran Kiao Sui. Ketika Long Sing Yun diancam oleh Gui Qing Liang, dia membiarkan Gui Qing Liang memilih tubuh Kiao Sui untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sekarang, dia tanpa malu-malu meminta Kiao Sui untuk menyelamatkan nyawanya. Long Sing Yun berteriak, Saya seorang shifter. Bahkan kaisar shifter pun tidak berguna, kata Gui Qing Liang dengan garang. Suara Long Sing Yun tiba-tiba berhenti. Bayangan berdarah Gui Qing Liang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Long Sing Yun tiba-tiba bergetar, dan kemudian tubuhnya mengalami perubahan yang aneh. Darahnya serasa mendidih, kulitnya mulai pecah-pecah, dan pembuluh darahnya terlihat. Bahkan tulangnya pun terlihat. Bayangan putih ditarik keluar dari tubuh Long Sing Yun. Itu adalah jiwa Long Sing Yun. Jiwa Long Sing Yun belum kehilangan kesadaran. Dia masih memasang ekspresi panik di wajahnya saat dia mati-matian berusaha melepaskan diri dari kendali Gui Qing Liang, namun Gui Qing Liang tidak memberinya kesempatan. Meskipun ini bukan jiwa dari keturunan Dragon Finn yang sebenarnya itu cukup murni. Lumayan, lumayan. Gui Qing Liang telah mengambil alih tubuh Long Sing Yun, dan daging di wajah Long Sing Yun perlahan berubah menjadi wajah Gui Qing Liang. Dia berdiri dan perlahan menggerakkan tubuhnya. Ada serangkaian suara retakan tulang yang datang dari dalam tubuhnya. Kita seharusnya menyelamatkannya, tiba-tiba Kiao Sue berkata. Muyu mengangguk, memang benar. Long Sing Yun telah menjadi tubuh Gui Qing Liang yang terlahir kembali. Tapi tidak mungkin kami bisa menyelamatkannya. Anda seharusnya membiarkan saya membunuh Long Sing Yun lebih awal. Setelah Gui Qing Liang mengambil alih tubuh Long Sing Yun, dia tidak langsung memakan jiwa Long Sing Yun. Sebaliknya, dia menjebaknya di udara. Dia memandang Muyu dan Kiao Sue dengan jijik, apakah kalian berdua tahu apa arti pilar dan bola ini? Muyu bingung. Setelah Gui Qing Liang mengambil alih tubuh Long Sing Yun, hal pertama yang dia lakukan adalah tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan aneh kepada mereka. Kamu datang ke sini untuk mencari Raja Goblin Laut. Tapi kamu tidak memiliki boneka iblis alam darah, jadi kamu tidak bisa merasakan keberadaan Raja Goblin Laut. Tapi aku bisa menunjukkannya padamu. Saya akan membiarkan Anda mengalami perasaan tidak berdaya ketika harapan ada di depan Anda, tetapi Anda tidak dapat menyentuhnya. Hanya dengan begitu aku bisa membunuhmu. Gui Qing Liang tertawa sinis. Setelah membunuh begitu banyak orang, dia suka melihat keputus asaan di wajah orang-orang. Muyu selalu menentangnya. Dia tidak ingin membunuh Muyu secara langsung. Dia berjalan menuju salah satu pilar. Pilar itu terhalang oleh formasi, dan jaraknya jauh darinya. Namun Gui Qing Liang tidak peduli. Dia berhenti di batas pilar. Dia mengulurkan tangannya, dan lampu merah darah menyala. Itu berubah menjadi bintik cahaya bintang. Kemudian, jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari cahaya dan menerkam menuju pilar. Saat ini, pilar tersebut dapat menghindari serangan apapun, dan juga dapat menghindari benda apapun yang mendekatinya. Tapi ia tidak bereaksi apapun terhadap jiwa darah ini. Jiwa darah langsung mendarat di pilar. Setiap jiwa darah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, merobek dan menggigit pilar. Batu di pilar itu pecah berkeping-keping. Segera, pilar itu digerogoti berkeping-keping, dan isi di dalamnya terlihat. Di dalam pilar, ada kerangka putih pekat. Kerangka putih ini berbentuk goblin. Ia tampak seperti manusia, tetapi ekornya ramping. Kerangka putih ini dikelilingi oleh pola formasi. Pola formasinya seperti sangkar, menjebak kerangka putih ini di dalamnya. Mungkinkah ada kerangka putih yang terperangkap di ratusan dan ribuan pilar ini? Ekspresi Kyaosue berubah. Tidak ada yang tahu bagaimana Master Dawis Suanjizi menyegel Raja Goblin Laut. Benar, ini memang kuburan Raja Goblin Laut. Raja Goblin Laut yang kamu cari ada di antara tulang-tulang putih ini. Gui Siim tersenyum. Senyumannya sangat jahat. Jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya lagi, dan bergegas menuju semua pilar batu dan bola batu. Jiwa darah ini seperti belalang yang lewat. Setelah menggerogoti pilar dan bola batu, mereka terus menerkam pilar berikutnya. Seolah-olah mereka lapar, dan mereka sangat gila. Dalam waktu singkat, lebih dari seribu kerangka muncul di depan mereka. Ada kerangka besar dan kecil. Kebanyakan dari mereka adalah goblin yang berbentuk manusia, dan tubuh mereka kurang lebih memiliki ciri-ciri goblin. Pilar besar dan bola batu itu adalah wujud asli para goblin. Misalnya, ada paus pembunuh pasir sepanjang 20 meter, setan ular laut melingkar setinggi 50 meter, binatang api laut setinggi 30 meter. Ada berbagai macam kerangka, dan mereka mirip dengan kerangka goblin di Pulau Si Goblin. Satu-satunya perbedaan adalah warna dan tekstur kerangka yang di penjara ini tampak sangat keras. Mereka tidak berada pada level yang sama dengan kerangka para goblin di luar, tetapi mereka berada pada level yang sama dengan kerangka Helian Kong. Menurutmu kerangka manakah yang merupakan milik Raja Goblin Laut? Gui Si Iming tertawa kejam. Raja Goblin Laut juga menjadi kerangka. Mu Yu tidak mengerti. Bukankah Raja Goblin Laut adalah tubuh abadi? Bahkan jika itu disegel, ia seharusnya tidak mati. Bagaimana itu bisa menjadi kerangka? Bodoh dan tidak berpengalaman. Hanya ada jiwa dan kerangka di pulau ini. Menurutmu apa yang menyebabkan ini? Gui Si Im tertawa dingin. Seolah-olah dia sedang melantunkan mantra, dan semacam suku kata yang canggung keluar dari mulutnya. Suku kata ini terasa masam dan tak tertahankan. Sangat tidak enak didengar, dan tidak ada polanya. Namun, setiap kali dia mengucapkan satu suku kata, semua jiwa darah akan menjadi sangat bersemangat. Mereka melewati segel, dan menempelkan diri pada setiap kerangka. Kerangka yang awalnya berwarna putih tampaknya telah dilapisi dengan lapisan cet darah merah, dan memancarkan cahaya merah iblis. Setiap kerangka mengalir dengan warna terang dan cerah, dan bau amis menembus pola formasi, menyerang lubang hidung mereka. Boneka iblis alam darah, Raja Segala Tulang, hanya aku yang tertinggi. Gui Siiming berteriak keras, dan semua kerangka yang dibungkus oleh jiwa darah mulai bergerak dengan suara gemerisik seolah-olah mereka hidup. Tulang mereka tidak tersebar di bawah dukungan jiwa darah, tapi perlahan bergerak. Kemudian, semua kerangka tiba-tiba menghadap ke langit dan melolong panjang. Suara sedih semacam itu datang dari kerangka, dan membawa sedikit suara siulan. Seolah-olah kerangka itu mengeluarkan udara, tapi nadanya sangat tinggi. Suara yang memekakan telinga membuat Mu Yu dan Kiao Sui tanpa sadar menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menutup pendengaran mereka. Namun meski begitu, suara itu masih bergema dengan jelas di benak mereka, dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Cahaya merah menyala di mata Gui Siiming, dan dia menunjukkan senyuman dingin, tahukah kamu yang mana Raja Goblin Laut? Tatapan Mu Yu menyapu semua kerangka, dan dia dengan cepat menyadari bahwa satu kerangka berbeda dari yang lain. Alasan kenapa dia berbeda adalah karena kerangka ini memiliki wujud manusia yang tinggi dan perkasa. Ia tidak memiliki karakteristik apapun dari ras goblin, dan memancarkan aura arogan yang tak tertahankan. Bahkan jika itu telah menjadi kerangka, samar-samar ia masih bisa merasakan keagungannya yang menghina. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang datang ke sini. Apa yang tidak diharapkan Mu Yu adalah kerangka ini benar-benar bisa berbicara bahasa manusia, dan Mu Yu pernah mendengar suara itu sebelumnya. Itu adalah Raja Goblin Laut Yu Jiang, yang dilihat Mu Yu bertarung melawan yang mulia Suan Jisi. Rongga mata Raja Goblin Laut yang kosong menoleh ke arah Mu Yu dan yang lainnya, lalu dia melihat ke arah Long Ye Li, yang masih terjebak, dan Jiwa Long Sing Yun, yang terjebak oleh Gos Ki di udara. Lalu ia berkata dengan tenang, boneka iblis dari alam darah, apakah ini tipuan dari orang-orang dari gerbang neraka? Gui Si Iming tertawa, Raja Goblin Laut Yu Jiang benar-benar berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan Anda benar-benar melihat kemampuan saya dalam sekejap. Raja Goblin Laut terdiam sejenak, lalu berkata, untuk memurnikan boneka iblis alam darah, berapa banyak binatang iblis tingkat tinggi yang kau bunuh, berapa banyak orang yang kamu bunuh, dan berapa banyak rangka binatang iblis dan manusia yang kamu kumpulkan. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 9999. Gui Si Im berkata sambil tersenyum. Senyumannya membuat seseorang merinding. 705. Mereka adalah klan monster dari dinasti Naga Azure. Kamu seharusnya tidak menyita tubuh mereka. Suara Raja Iblis Laut cukup tenang. Karena dia hanyalah tengkorak, orang luar tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas, dan mereka tidak dapat menilai suasana hatinya. Raja Iblis Laut dengan jelas mengetahui apa yang terjadi di luar. Dia sudah tahu kapan Muyu mencoba menghancurkan formasi, dan dia juga tahu bagaimana Long Sinyun dengan sengaja menimbulkan masalah bagi Muyu. Tapi suara Raja Iblis Laut tidak dapat dikirim karena dia dikelilingi oleh lapisan luar formasi, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Gui Piming mencibir dengan dingin dan berkata, saya memiliki boneka Iblis Domain Darah sekarang, dan Anda hanyalah kerangka. Anda tidak bisa melanggar perintah saya. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengendalikanku. Ada batasan formasi Suan Jizi di sini, dan akan sulit bagimu untuk mematahkan teknik formasinya. Raja Iblis Laut tidak menyangkal apapun. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang teknik pembentukan Suan Jizi. Bagaimanapun, dia disegel oleh Suan Jizi di masa lalu, dan dia masih tidak bisa melarikan diri sekarang. Aku benar-benar tidak bisa menghancurkan Zeti Paramita, tapi aku punya empat pengorbanan hidup, dan aku bisa melewati batasan Zeti Paramita. Aku bisa menggunakan jiwaku untuk membuka jalan dan membantumu melarikan diri. Kamu harus berterima kasih padaku. Gui Piming mengalihkan pandangannya dari Raja Iblis Laut ke Muyu, Kyaosue, dan yang lainnya, dan kilatan kejam muncul di matanya. Pengorbanan, Muyu mengerutkan alisnya. Saya awalnya berencana untuk menggunakan jiwa umat manusia yang saya kumpulkan sebelumnya, tetapi saya menemukan bahwa jiwa kalian berdua jauh lebih kuat. Jadi, apakah anda akan dengan patuh menyerah, atau anda ingin saya membunuh secara pribadi anda? Gui Piming mencibir. Jiwa darahmu tidak cukup untuk membunuh kami. Setelah Muyu memakan buah persik aneh dari segel reinkarnasi, dia tidak takut dengan jiwa darah ini. Meskipun waktu perlindungan segel reinkarnasi terbatas, Xiaosue mengambil tumpukan besar di masa lalu, dan dia masih memiliki beberapa yang tersisa. Jiwa darah ini berbeda dari jiwa biasa, dan mereka memiliki kemampuan yang aneh. Tapi Gui Piming tahu bahwa tidak mudah baginya untuk membunuh Muyu dan Xiaosue dengan mengandalkan Blood Souls. Saya tidak perlu bergantung pada Blood Souls. Ghost Leopard dan saya sudah cukup. Orang yang ingin kamu selamatkan ada tepat di depanmu, tapi aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membiarkanmu mati dalam keputus asaan. Gui Piming tertawa keras. Ghost Leopard sudah berjalan ke sisi Gui Siiming. Aura tahap integrasi tubuhnya seperti guntur yang menggelegar saat dia menghadapi Muyu dan Xiaosue bersama dengan Gui Siiming. Muyu memegang tangan Xiaosue. Xiaosue, apakah kamu percaya padaku? Xiaosue tertegun sejenak sebelum dia sedikit mengangguk. Oke, gunakan kemampuan pendinginanmu lagi. Kali ini, aku akan melindungi tubuhmu, kata Muyu. Kerjasama Muyu dan Xiaosue dapat membuahkan hasil yang tidak terduga. Hanya saja Muyu tidak tahu bahwa Xiaosue bisa menggunakan kemampuan yang begitu kuat untuk mengontrol air dan suhu. Kalau tidak, dia akan memikirkan cara untuk menggunakan kemampuan ini untuk menghadapi Gui Siiming Live. Xiaosue berkata dengan ragu-ragu, saat itu, arai penyegel Iblis Sembilan Langit menyegel kemampuan Suan Ming. Aku hampir tidak bisa menggunakan kemampuan untuk mengendalikan suhu dengan bantuan sisik naga kakek Azure Dragon. Namun, sisik naganya memiliki lebih sedikit dan kurang esensi intisarinya, jadi durasinya terbatas. Berapa lama? Sekitar setengah jam. Baiklah, setengah jam lagi. Energi roh hitam dan putih di tubuh Muyu melonjak dan mengalir ke tubuh Kyaosue seperti arus hangat, melindungi meridian Kyaosue. Mata Kyaosue berubah menjadi biru lagi. Air mengalir dari tangannya dan berubah menjadi tetesan air yang memenuhi udara. Namun yang mengejutkan Kyaosue adalah setiap tetesan air mengandung biji cian. Ini, Kyaosue bertanya dengan heran. Muyu tidak begitu jelas tentang spesifiknya. Benih-benih ini tidak dikendalikan olehnya. Namun setelah roh air dan muling digabungkan, tetesan roh air secara otomatis terbungkus dengan biji cian yang tidak penting ini. Satu-satunya hal yang Muyu yakin adalah bahwa biji cian ini mengandung vitalitas yang sangat besar. Itu adalah roh kayu air. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Muyu teringat kembali pada gua Lava Huoyumeng di luar kota Misbreat. Ketika roh kayu air menyatu, tetesan air yang dilepaskan juga seperti ini. Saat itu, ia mampu mengubah Huoyumeng yang ganas menjadi pot lahar. Tetesan air seukuran jari melayang keluar dan dengan cepat tersebar di udara. Dalam sekejap, semua tetesan air berubah menjadi tetesan es sebening kristal. Seperti sebuah karya seni yang indah, mereka membungkus biji cian. Suhu di sekitar turun lagi dan udara dingin mulai menyebar ke segala arah. Kamu masih menggunakan trik ini. Sayang sekali itu tidak ada gunanya melawanku. Gui Piming menatap tajam ke arah Kiao Sui. Kemampuan Kiao Sui untuk mengontrol suhu sangat mempengaruhinya, tapi sekarang dia mengendalikan tubuh Long Sinyun, dia bisa mengandalkan kultifasinya yang kuat untuk menahan udara dingin. Gui Piming mengeluarkan senjata jiwa Gui Yesi. Persenjataan jiwanya sehitam tinta dan memancarkan kekuatan jiwa yang kuat untuk melindunginya. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Mu Yu dan Kiao Sui seperti anak panah. Icebound ribuan mil. Kiao Sui berteriak. Udara yang sangat dingin menyapu lagi dan tetesan es melesat ke arah panah darah seperti peluru. Panah darah berisi kekuatan destruktif dari Tyrant of Darkness. Mereka menembus tetesan es dalam upaya mencemari tetesan es dan mengubahnya menjadi tetesan es mereka sendiri. Tapi pada saat itu, benih di dalam tetesan es sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan tumbuh dalam sekejap. Awalnya berbiji seukuran biji wijen, namun dalam sekejap tumbuh menjadi batang tanaman hijau. Tanaman ini juga berukuran sangat kecil dan tumbuh di tetesan air seukuran jari. Mereka tidak menembus tetesan air dan mereka seperti tanaman mini. Bunga falet, ivy, morning glory, akar rumput, bunga kaca berwarna. Bahkan ada pohon willow yang menangis, pinus yang mencari keabadian, pohon cemara musim panas, dan pohon mini lainnya. Tumbuhan dalam segala bentuk dan ukuran berdesir di dalam butiran es memancarkan vitalitas. Setelah panah darah memasuki tetesan es, daun tanaman ini sedikit bergetar dan menyerap semua panah darah, mengubahnya menjadi nutrisinya sendiri dan menjadi lebih hidup. Apa? Pupil mata Gui Siming mengecil. Dia sangat akrab dengan panah darahnya sendiri. Itu terdiri dari jiwa darah yang jahat. Jiwa darah dapat menahan banyak hal. Mereka mempunyai wujud tetapi tidak memiliki tubuh. Mereka tidak dapat dihalangi oleh kekuatan spiritual atau senjata sihir. Itu adalah senjata pembunuh jiwa yang nyata. Dia tahu bahwa Muyu dan Kiausue sudah kebal terhadap jiwa darah, jadi dia sengaja menambahkan kekuatan jiwa Gui Siming ke jiwa darah. Itu cukup melukai tubuh seseorang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Muyu dan Kiausue masih berhasil menghentikan panah darah. Selain itu, seluruh prosesnya alami seolah-olah panah darah ada di sana untuk memberi kehangatan. Ujung air dan kayu, khusus menahan setan dan hantu. Muyu tidak terkejut dengan tanaman yang tumbuh di dalam tetesan es. Air dapat menyuburkan kayu, dan kayu dapat melindungi air. Keduanya saling melengkapi dan merupakan kombinasi paling sempurna. Setelah tetesan es menyerap panah darah, mereka tidak menemui hambatan apapun dan terus menyelimuti Gui Siming dan hantu macan tutul. Vitalitas yang terkandung di dalamnya sangat kuat, menyebabkan energi hantu mundur. Eh, bukankah ini kemampuan Suan Ming dan Gaumang? Bagaimana kedua manusia ini bisa memiliki kekuatannya? Raja Goblin Laut memandang Muyu dan Kiausue dari samping. Kali ini, suaranya dipenuhi kejutan dan kebingungan. Jelas sekali, Raja Goblin Laut tidak asing dengan Suan Ming dan Gaumang. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat Gui Siming dan Gui Bau merasa energi spiritual yang mengalir di tubuh mereka menjadi lesu, namun mereka tidak berhenti. Pedang hantu merah muncul di masing-masing tangan mereka. Bila hantu ini memiliki ukiran tengkorak aneh di atasnya, dan sinar cahaya abu-abu berkedip di dalamnya. Begitu pedang hantu muncul, pedang itu memancarkan cahaya merah yang menyelimuti mereka, menahan ki dingin yang menggigit. Kemudian, tangan hantu tiba-tiba terulur dari cahaya merah, dan ki hantu yang agung dan jahat langsung menghancurkan semua butiran es yang datang ke arah mereka. Setelah tetesan es tersebar, mereka berubah menjadi tetesan es yang lebih kecil lagi. Di dalam setiap tetesan es, ada tanaman yang lebih halus yang mekar dengan jelas dan tidak menghilang. Iblis kecil, aku akan memberimu seratus bunga mekar, sepuluh ribu pohon bertemu musim semi. Semua tanaman halus di dalam tetesan es tiba-tiba meledak dari tetesan es, dan cabang serta dedaunan dengan cepat tumbuh dari tetesan es. Ribuan cabang dan dedaunan hijau lembut bergoyang di udara, berputar menuju Gui Siming dan hantu macan tutul. Lampu merah yang dibentuk oleh pisau hantu merah dibungkus rapat oleh semua cabang. Urat-urat daunnya diliputi warna putih, dan cabang-cabangnya diliputi warna hitam. Ketika mereka mendekati lampu merah, mereka telah mengikis lubang besar di lampu merah tersebut. Gui Siming dan hantu macan tutul hanya bisa mundur lagi, tapi kali ini, S.K.O.Sue menghalangi jalan mereka dari belakang. Jenderal hantu sembilan iblis dunia bawah utara turun. Hantu macan tutul itu berteriak, dan sembilan aura jahat muncul dari tubuhnya. Aura jahat terjalin di udara dan berputar menjadi susunan bintang sembilan. Gas hitam keluar dari susunannya, dan bayangan hantu hitam besar terlihat samar-samar. Teknik rahasia jahat dari garis keturunan alam hantu, teknik umum hantu. Pada saat itu di pegunungan Moyun, Gui Suanyu menggunakan teknik umum hantu untuk menggantikan inti susunan penjara pengurungan abadi. Meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil, teknik umum hantu masih meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Muyu. Pada saat ini, anak alam hantu yang asli berada di pulau iblis, jadi teknik umum hantu yang digunakan oleh macan tutul hantu pasti lebih sempurna. Saat jenderal hantu muncul, semua cabang yang berguling ke arah Gui Siming dan macan tutul hantu tiba-tiba berubah arah, dan semuanya membombardir tubuh jenderal hantu, tetapi jenderal hantu tidak mengalami kerusakan apapun. Jenderal hantu memiliki kemampuan untuk mencuri langit dan mengubah matahari, dan dapat menggantikan seseorang untuk menipu beberapa aturan. Ketika Muyu mengendalikan cabang-cabang itu untuk menyerang, dia mengunci aura Gui Siming dan macan tutul hantu. Tetapi karena aura Gui Siming dan hantu macan tutul dipindahkan ke jenderal hantu, cabang-cabangnya juga melakukan kesalahan, dan malah menyerang jenderal hantu. Saat para kultifator bertarung, karena kecepatannya yang sangat cepat, mustahil untuk mengenai lawan hanya dengan perasaan. Jika ingin menghadapi musuh harus ingat betul aura lawan. Saat menggunakan sihir, kamu juga harus menggunakan aura musuh sebagai panduan, agar pedang terbang senjata ajaib itu tidak meleset. Tapi teknik umum hantu terlalu jahat, bisa mentransfer aura, sehingga Gui Siming dan macan tutul hantu setara dengan orang yang tidak terlihat. Mereka tidak memiliki aura, dan kecepatan mereka sangat cepat. Muyu ingin menggunakan aura mereka sebagai panduan untuk memukul keduanya dari jarak jauh. 706 Tidak mungkin Muyu lebih cepat dari mereka berdua. Tanpa bantuan alat jiwa, sangat sulit baginya untuk melawan ahli body fusion stage. Pada saat ini, Gui Siming dan Gui Leopard telah memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju Muyu dan Kiao Sui. Mereka sangat cepat. Muyu juga dengan cepat menyesuaikan posisi cabang pohon, ingin memblokir Gui Siming dan Gui Leopard. Tetapi karena aura yang dikuncinya mati, dahan pohon Muyu selalu meleset dan tidak mampu mengenai Gui Siming dan Gui Leopard. Gui Siming dan Gui Leopard tiba dalam sekejap mata dan menghantam dengan kapak berwarna darah mereka. Bang! Muyu berdiri di depan Kiao Sui dan dengan paksa memblokir serangan mematikan Gui Siming dengan pedang klon bayangannya. Namun kekuatan ahli body fusion stage masih memberi banyak tekanan pada Muyu. Untungnya, tubuhnya cukup keras dan pola formasi segera keluar dari tubuhnya dan menetralisir pukulan tersebut. Pedang pemecah bayangan ditarik keluar dari kehampaan. Pedang Ki yang tak berujung menebas dan mengenai bahu Gui Siming. Itu tenggelam ke dalam tubuh Gui Siming, tapi Gui Siming bahkan tidak mengerutkan kening. Dia terus melayangkan pukulan. Tinju Muyu dan Gui Siming bertabrakan lagi. Kekuatan Gui Siming masih terlalu kuat setelah diperkuat oleh boneka iblis alam darah. Muyu menabrak Kiao Sui dan keduanya dikirim terbang. Tapi Gui Leopard seperti bayangan yang mengikuti mereka. Pedang hantu merah sudah menunggu mereka berdua di jalur yang mereka lalui. Muyu mengatupkan giginya dan menarik Kiao Sui. Dia menyatu dengan Muling dan menghindari Gui Leopard. Kemudian keduanya muncul kembali. Gadis kecil, bisakah kamu memanggil air laut? Suara si Vien King berasal dari pola formasi di kejauhan. Ya, meskipun dia tidak mengerti mengapa si Vien King menanyakan pertanyaan ini, Kiao Sui dengan cepat menjawab. Gadis kecil, pikirkan cara untuk datang ke sini. Saya butuh air laut. Raja Iblis Laut bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata. Tuan Raja Iblis, tapi kita tidak bisa melewati formasi Pantai Seti di sini. Kiao Sui berkata dengan ragu-ragu. Ikutlah denganku, kita bisa melakukannya. Muyu menarik Kiao Sui ke dalam kandang dengan formasi Zeti Nirvana. Tengkorak itu dengan cepat menjauhkan diri dari mereka, tapi Muyu tidak peduli. Dia sudah tahu cara menghancurkan formasi yang menjebak kerangka itu. Muyu sudah menemukan cara untuk menghancurkan dunia lain Zedui, tapi dia membenci kesombongan Long Sinyun, jadi dia memilih untuk tidak membantu. Saat ini, dia dan Kiao Sui sedang kesulitan menghadapi tahap integrasi tubuh Gui Si Ming dan Hantu Macan Tutul. Zedui, sebaliknya, telah menjadi kartu asnya. Saat ini, posisi seluruh kandang telah terganggu. Masing-masing kandang memiliki kekurangan, namun kekurangan tersebut ditutupi oleh kandang lainnya. Terlebih lagi, karena pola susunan sangkar terus bergerak, kekurangannya pun terus berubah. Namun di akhir perhitungan pasti ada kekurangan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Ini adalah metode untuk menghancurkan formasi dunia lain Zedui. Muyu dengan cepat menghitung kandang yang terganggu dalam pikirannya. Dia sudah mengetahui posisi asli kandang tersebut. Bahkan jika digeser, Muyu masih bisa menggunakan salah satu kandang untuk menghitung kandang lainnya. Kamu sudah tahu cara menghancurkan dunia lain Zedui. Kiao Sui tidak mengerti. Sebelum Muyu pergi, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi ini. Aku hanya tidak menyukai Long Sing Yun. Muyu tidak menyembunyikan kebenaran. Mulut Kiao Sui bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak Long Sing Yun membuat keputusan itu, Kiao Sui tahu bahwa tidak membiarkan Muyu membunuh Long Sing Yun adalah suatu kesalahan. Tetaplah dekat denganku. Jangan ketinggalan, Muyu berkata dengan serius. Untuk bisa mendekati kandang, jarak antar kandang harus tepat. Bahkan satu inci pun jauhnya akan menyebabkan kandang lainnya bergeser. Kiao Sui harus melakukan sinkronisasi dengan Muyu. Gui Siming dan Gui Leopard mengejar mereka. Muyu menarik Kiao Sui dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Keduanya seperti naga yang berenang, menerobos sangkar. Segera, Muyu menemukan pintu masuk ke formasi dunia lain Zedui. Sosoknya bersinar, dan dia menemukan peluang yang cocok. Segera, dia berlari menuju salah satu kerangka Harimau Merah. Gui Siming dan Gui Leopard sudah mengapit Muyu dan Kiao Sui. Di depan Muyu, hanya ada satu kerangka yang tersisa. Pada saat ini, pembukaan formasi dunia lain Zedui kebetulan berada tiga kaki di depan Muyu. Muyu maju selangkah, dan tanda kuning muncul di tangannya. Dia menggunakan formasi suara api paling dasar dan berlari menuju kerangka Harimau Merah. Formasi suara api merupakan formasi yang dapat mengubah suara seseorang. Ia bisa meniru banyak suara untuk membingungkan musuh. Muyu biasanya tidak menggunakannya, karena dalam pertempuran, semua orang mengandalkan penguncian aura musuh. Mengandalkan suara tidak ada gunanya. Tentu saja teknik formasi ini juga memiliki kegunaan lain. Ini sangat berguna saat membuat formasi ilusi. Muyu hanya menggunakannya untuk menghancurkan Higan Zedui. Huff! Idiot! Tidak ada cara untuk mendekati kandang ini. Mari kita lihat di mana Anda bisa lari saat ini. Gui Siming mencibir dan meraih Muyu. Menurutnya, Muyu sudah kehabisan akal. Sangkar di depannya akan terbuka saat Muyu mendekat. Itu belum tentu benar. Apa yang tidak disangka Gui Siming adalah kali ini, sangkar di depannya tidak bergerak karena pendekatan Muyu. Muyu sebenarnya dengan mudah menempel di bagian atas kandang. Jari kakinya mengetuk Rune dengan ringan, dan dia mendarat di atas sangkar. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah perlu pengorbanan untuk bisa mendekati kandang? Gui Siming melihat tindakan Muyu dengan bingung. Ekspresi Gui Siming dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa dan segera mengikuti jalan Muyu. Dia ingin mengikuti Muyu untuk mendekati kandang. Selama dia bisa mendekati kandang, dia tidak perlu mengikuti instruksi Gui Siming. Namun, dia salah perhitungan lagi, karena tubuh Muyu sudah melonjak dengan Rune dan terintegrasi ke dalam sangkar di bawah kakinya. Tanda hijau tiba-tiba membuat tanda misterius muncul di permukaan sangkar. Rune ini awalnya dipertahankan pada kecepatan lambat, tetapi dengan aktifasi Rune Muyu, kecepatan Rune ini tiba-tiba menjadi sangat cepat. Rune sangkar mulai berputar. Ini juga berarti bahwa posisi Zedui dari teknik arai pantai Zedui Nirvana telah berpindah ke tempat lain. Jalan Gui Siming telah menghilang. Kekuatan tolak ringan datang dari sangkar di bawah kaki Muyu. Kandang-kandang itu perlahan menjauh dari Gui Siming. Tidak peduli seberapa cepat Gui Siming, jarak antara dia dan kandang selalu tiga kaki. Siapa yang bodoh? Muyu memandang Gui Siming yang masih belum menyerah. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Sebenarnya, dengan budidaya Muyu, dia tidak bisa mengubah Rune teknik arai pantai Zedui Nirvana. Tetapi karena Rune teknik arai pantai Zedui Nirvana bereaksi terhadap dunia luar, Muyu hanya menstimulasinya sedikit. Gui Siming akhirnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya tidak ada gunanya. Dia berhenti dan dengan dingin menatap Muyu. Pada saat ini, iblis air di bawah kaki Muyu tiba-tiba meraung. Ia meraung dan ingin menerkam Muyu. Tapi Rune itu memblokir serangan iblis air. Apakah kamu bodoh? Kamu pikir kamu bisa mengendalikan kerangka ini dan menggunakannya untuk membunuhku? Jika kerangka itu bisa keluar dari kandang dengan mudah, apakah saya harus menunggu Anda menyelamatkan saya? Muyu berkata dengan nada meremehkan. Namun Gui Siming tertawa, saya selalu lupa bahwa Anda adalah seorang master formasi. Sepertinya saya ceroboh. Tapi kamu terlalu bahagia terlalu dini. Apakah kamu lupa bagaimana rencanaku untuk mendekati pilar batu ini? Meskipun saya tidak tahu seni formasi, saya punya seni hantu yang kuat. Gui Siming melambaikan tangannya dan jiwa Long Sing Yun yang terperangkap melayang. Wajah Long Sing Yun dipenuhi ketakutan. Tapi matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Muyu, kamu sudah tahu cara menghancurkan seni formasi, tapi kamu tidak membantu kami. Bodoh. Muyu hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Bantu Long Sing Yun. Dari mana Long Sing Yun mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa setiap orang harus mengikutinya. Muyu tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang seperti Long Sing Yun. Labu berwarna merah darah terbang keluar dari kepala Gui Siming. Tanda pada labu itu mengalir dengan darah. Di bawah kendali Gui Siming, sumbat labu ditarik keluar secara otomatis. Bau amis tercium dari labu tersebut. Empat jiwa putih melayang keluar. Keempat jiwa ini juga dikendalikan oleh seni hantu dan tidak kehilangan kesadaran. Mereka semua dengan marah membentak Gui Siming. Orang-orang dari gerbang neraka, beraninya kamu melakukan hal keji seperti itu. Ayo kita pergi. Aku dari Heavens di Sain Valley. Tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tercelah. Keempat jiwa ini sangat marah. Mereka semua berpakaian sebagai kultifator diri dan berada di tahap pemutusan roh ketika mereka masih hidup. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh Gui Siming. Jiwa mereka diekstraksi dan dimurnikan, dan mereka terjebak dalam labu darah. Namun mereka masih mempertahankan kesadarannya. Keempat jiwa ini sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Long Sing Yun. Orang-orang dari gerbang neraka suka membunuh mereka yang berjiwa kuat. Mereka menggunakan jiwa sebagai senjata mereka. Metode ini sangat kejam dan dibenci oleh dunia. Tidak sabar. Gui Piming mendengus, dan labu darah tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah, yang menyatu dengan empat jiwa. Segera, keempat jiwa itu mengeluarkan jeritan sedih, dan kemudian jeritan itu berhenti tiba-tiba, mereka tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Aku tidak menyaringmu untuk mendengarkan omong kosongmu. Tangan Gui Siming sudah membentuk segel tangan. Gos kita henti-hentinya menjalin di sekitar tubuhnya. Karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya keluar dari labu darah dan bergabung dengan jiwa darah di udara. Semua jiwa darah adalah jiwa manusia atau binatang iblis yang telah dikorbankan. Mereka tidak sadar. Domain darah melahap langit. Gui Siming berteriak dengan dingin. Setelah menyatu dengan rune kuno labu darah, jiwa darah menjadi seperti adonan. Semua penampakan ganasnya lenyap seolah telah dibentuk ulang. Itu berubah menjadi bola cahaya darah primitif dan dengan cepat bergegas menuju jiwa keempat pembudidaya. Keempat jiwa itu membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak mampu lagi berjuang. Mata mereka mulai haus darah dan merah. Tubuh mereka juga ditutupi dengan tanda hantu yang lebat. Mereka tampak sangat menakutkan. Gui Siming sudah tiba di depan sangkar Raja Iblis Laut. Tujuan utamanya di sini adalah untuk menangkap Raja Iblis Laut. Kabut merah darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara lagi. Jiwa dari empat jiwa menyerap cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka juga mulai membengkak tanpa sadar. Bang! Bang! Dengan suara yang tajam, jiwa seorang kultifator meledak dengan suara keras. Itu berubah menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen jiwa ini tidak hilang setelah meledak. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh Gui Siming. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Raja Iblis Laut. Dia ingin menyerang Raja Iblis Laut. Kita tidak boleh membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kiaosue berteriak dengan cemas. Mu Yu mengangguk. Setelah mendekati kandang Klan Vian, dia bisa langsung pergi ke kandang lainnya sesuai dengan mantra formasi pantai seberang Zeti di antara dua kandang. Saat ini, dia sudah terbang bersama Kiaosue. Dia menginjak sangkar seukuran telapak tangan. Dengan satu langkah, dia berbalik menuju sangkar Raja Iblis Laut. Setelah Gui Siming mengubah salah satu jiwa menjadi pecahan, pecahan jiwa itu menempel pada sangkar Raja Iblis Laut. Sangkar Sivien King terbuat dari rune formasi. Bahkan jika Gui Siming bisa mengendalikan semua kerangka itu, dia tetap tidak bisa membiarkan kerangka itu berjuang bebas sendiri. Dia harus menggunakan seni hantunya untuk membantu kerangka itu melepaskan diri dari kurungan. Maka dia harus mengendalikannya dengan tegas. Rune formasi sangkar yang ditutupi oleh pecahan jiwa mulai menjadi tidak stabil. Fragmen jiwa tersebut memiliki sifat korosif yang kuat. Mereka menyebabkan rune formasi sangkar terkelupas. Bang! Bang! Dua jiwa lainnya meledak. Mereka berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan melonjak menuju sangkar Raja Iblis Laut. Rune formasi sangkar Sivien King secara bertahap melemah. Kesenjangan kecil muncul. Kesenjangan ini menjadi semakin besar di bawah korosi pada pecahan jiwa. Mungkin seluruh kandang akan segera terkorosi. Pada saat itu, Raja Iblis Laut akan berhasil membebaskan diri. Dia kemudian akan dikendalikan oleh Gui Siming yang memiliki boneka Iblis Alam Darah. Ekspresi Long Sinyun sangat ketakutan. Jiwa tiga manusia kultifator meledak secara berurutan. Jiwa mereka tersebar tanpa meninggalkan jejak apapun. Metode Gui Siming yang kejam dan tanpa ampun telah membuat Long Sinyun takut. Dia ingat bahwa Gui Siming mengatakan dia akan menggunakan dia sebagai korban. Ini juga berarti dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati, gumam Long Sinyun. Namun, saat sangkar Raja Iblis Laut akan runtuh, Muyu dan Kiao Sue telah menginjak sangkar Raja Iblis Laut. Rune formasi hijau yang rumit dengan cepat muncul di tangan Muyu. Yin dan Yang yang kacau keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi energi dasar formasi yang kuat yang secara paksa mempertahankan Rune formasi di sisi lain kolam di dalam sangkar. Rune formasi yang terkorosi sedang menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kandangnya menjadi stabil kembali. Muyu, bukankah kamu mencegah Raja Iblis Laut membebaskan diri dengan melakukan ini? Kiao Sue bertanya dengan cemas. Jika Raja Iblis Laut keluar sekarang, kita semua akan mati. Gui Siming bisa mengendalikan tubuhnya, Muyu menjelaskan. Anak ini benar, meski aku hanya tengkorak, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Gadis kecil, kamu bukan Suiyumeng. Anda juga bukan anggota klan Vien kami. Anda adalah manusia. Mengapa Anda memiliki kemampuan Suiyumeng? Juga, mengapa Anda bisa mengendalikan pohon? Raja Iblis Laut bertanya. Masalah ini sangat rumit. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Cepat dan beritahu aku cara melepaskan diri dari kendali boneka Iblis Alam Darah. Aku tidak bisa menahan kekuatan korosif ini. Teriak Muyu. 707. Aku adalah Raja Laut, dan jika aku meninggalkan laut, lambat laun aku akan mengering. Aku membutuhkan air laut, kata Raja Iblis Laut cepat. Roh air Kiyosue segera berubah menjadi air laut, dan mengalir menuju Raja Iblis Laut melalui lubang pola formasi. Namun, Raja Iblis Laut menggelengkan kepalanya dan berkata, Selain air laut, kamu juga membutuhkan darahku. Darahmu. Apakah kamu bercanda? Anda telah berubah menjadi kerangka, jadi di mana kami dapat menemukan darah Anda? Muyu ingin mengutuk keras-keras. Raja Iblis Laut ini telah terperangkap di sini selama lebih dari 5.000 tahun dan telah berubah menjadi kerangka. Dia jelas tahu bahwa dia membutuhkan darah segar untuk memulihkan tubuhnya, namun dia masih tidak mencoba menemukan cara untuk mengawetkan sebagian darahnya. Sekarang, dia memberitahu Muyu dan yang lainnya bahwa dia membutuhkan darah segar. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Formasi yang dibentuk oleh Suan Jizi mengisolasi semua air, termasuk darahku. Inilah mengapa aku tidak bisa mengawetkan darahku. Pernahkah Anda melihat keturunan saya? Darah keturunanku juga baik-baik saja, kata Raja Iblis Laut setelah ragu-ragu sejenak. Ketika suaranya bergema, pola formasi memancarkan kekuatan aneh yang menguapkan air tempat Kiyosue berubah. Itu tidak berubah menjadi apapun, dan tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak air yang dituangkan Kiyosue ke dalamnya. Raja Iblis lainnya masih baik-baik saja setelah disegel, dan hanya Raja Iblis Laut yang berubah menjadi kerangka. Alasannya adalah pola formasi. Keturunanmu bertahun-tahun telah berlalu, dan bahkan klan Iblis telah menghilang dari laut. Menurut Anda bagaimana kemungkinan darah keturunan Anda bisa diawetkan? Yang paling penting adalah aku bahkan tidak tahu binatang Iblis semacam apa kamu ini, jadi bagaimana aku bisa tahu seperti apa rupa keturunanmu? Mu Yu berbicara dengan marah. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak tanpa henti, dan Yin dan Yang yang kacau membantunya mempertahankan formasi imortal Suan Jisi. Tapi seni hantu yang digunakan oleh hantu yang menghargai nyawanya terlalu kuat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah semua anggota klan Iblis di laut menghilang? Suara Raja Iblis Laut terdengar kecewa dan berat. Dia menghela nafas pelan dan berkata, tubuh utamaku adalah kura-kura hitam. Kura-kura hitam, apakah itu kura-kura? Siaw Suwai bertanya. Raja Iblis Laut berkata dengan tidak senang, itu bukan kura-kura, itu kura-kura hitam. Itu Raja Laut, dan berbeda dari kura-kura. Aku selalu mengira kura-kura hitam adalah kura-kura, gumam Siaw Suwai. Saya tidak peduli apakah Anda kura-kura atau kura-kura, saya tidak bisa mendapatkan darah keturunan Anda. Kata Muyu. Muyu, sebelum kita datang ke sini, Paman Kera memberikan sebuah barang kepada Penatua Lu untuk diamankan, dan dia berkata bahwa itu bisa membantu Raja Iblis Laut melarikan diri. Barang ini seharusnya adalah darah keturunan Raja Iblis Laut. Kyao Suwai mengingat hal ini. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan darah Raja Iblis Laut, bukan berarti Raja Iblis Kera Putih tidak bisa. Intinya kita tidak tahu apa yang terjadi pada Bos Lu, dan sekarang dia tersesat. Muyu juga tidak mengerti. Bos Lu adalah orang yang mantap. Dia sudah memberitahu Bos Lu rute spesifiknya, tetapi Bos Lu belum menemukan tempat ini. Sungguh aneh. Apakah kamu mencari rusa yang tanduknya patah dan kura-kura tak berguna itu? Sayangnya, mereka berdua telah dibunuh olehku. Ghost Leopard menyeringai dan melambaikan tangannya. Penguasa Batu Giok yang berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir muncul di tangannya. Apa? Penatua Lu sudah meninggal? Seru Kyao Suwai. Muyu juga kaget. Dia mengenali penguasa Batu Giok itu. Itu adalah harta magis Raja Iblis Laut, penguasa Seribu Penenang Laut. Itu adalah Seribu Penguasa Penenang Laut yang sama yang dia gunakan untuk melawan Pendeta Suan Jisi. Itu meninggalkan kesan mendalam pada Muyu. Bos Lu mengatakan bahwa dia telah menemukan penguasa Seribu Penenang Laut. Sekarang karena Seribu Penguasa Penenang Laut berada di tangan Ghost Leopard, dan Bos Lu belum datang ke sini, dia pasti mengalami suatu kecelakaan. Muyu merasa sangat tidak nyaman. Sejujurnya, Muyu tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Bos Lu dan Old Turtle, tetapi karena mereka melindungi Dragonfin, mereka tiba-tiba mati di tangan orang-orang dari gerbang neraka. Ini membuat Muyu sedikit marah. Itu adalah Seribu Penguasa Penenang Laut. Aku membutuhkannya, kata Raja Iblis Laut. Kamu membutuhkan terlalu banyak hal. Kita perlu memiliki energi untuk mendapatkannya kembali. Muyu masih khawatir dengan kematian Bos Lu. Bagi Muyu, tidak masalah apakah Raja Iblis Laut muncul atau tidak, tapi Bos Lu seharusnya tidak mati sia-sia. Tidak, dengarkan aku, aku sangat membutuhkannya. Selama kita mendapatkan kembali penguasa Seribu Penenang Laut, kita akan memiliki secerca harapan. Aku bisa mengajarimu cara menggunakannya, kata Raja Iblis Laut. Muyu sangat marah. Raja Iblis Laut mempunyai terlalu banyak tuntutan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Gui Zen Ming dan Ghost Leopard, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kembali penguasa Seribu Penenang Laut. Harapan. Anda tidak punya harapan. Gui Zen Ming mencibir. Jiwa darah di tubuhnya melayang keluar lagi dan menerkam ke arah Muyu. Muyu dan Kiao Sue tidak mengelak. Jiwa darah melewati tubuh mereka dan tidak dapat melukai mereka. Namun, target sebenarnya dari jiwa darah ini bukanlah Muyu dan Kiao Sue, melainkan Raja Iblis Laut. Setelah jiwa darah menempel pada tubuh Raja Iblis Laut, tulang Raja Iblis Laut mengeluarkan suara berderak. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memasukkannya melalui lubang yang diciptakan oleh domain darah yang melahap surga, menghalangi perbaikan Muyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Muyu berteriak dengan marah. Raja Iblis Laut berkata dengan nada meminta maaf, kerangkaku sedang dikendalikan. Bukan ini yang ingin aku lakukan. Saat hujan, airnya mengalir. Raja Iblis Laut tidak hanya memiliki banyak tuntutan, dia juga tidak punya pilihan. Dia menyebabkan masalah bagi Muyu dan mempersulit Muyu untuk mempertahankan mantra formasi sedui. Kekuatan sobek yang kuat ditransmisikan dari lengan Raja Iblis Laut. Bagaimanapun, Raja Iblis Laut adalah orang dengan kultivasi yang hebat, dan kekuatannya luar biasa. Jika ini adalah waktu biasa, Raja Iblis Laut tidak akan mampu menahan mantra formasi yang ditargetkan padanya, tapi sekarang, mantra formasi berada dalam bahaya, dan dengan campur tangan Raja Iblis Laut, mantra itu berada di ambang kehancuran. Tidak baik, kalian berdua harus segera meninggalkan tempat ini. Aku merasa kekuatanku cukup untuk menghancurkan mantra formasi ini, teriak Raja Iblis Laut dengan cemas. Raja Iblis Laut telah terperangkap selama 5.000 tahun, dan keluar dari tempat ini selalu menjadi harapannya. Namun meskipun dia mendapat kesempatan untuk keluar dari tempat ini, dia tetap tidak bisa merasa senang karenanya. Itu karena keluar dari tempat ini berarti dia akan kehilangan kebebasannya lagi setelah keluar dari penjara. Sebelum Muyu dan Kiaosue dapat bereaksi, mantra formasi para Mita Zedui di bawah kaki mereka telah terbuka, dan pada saat ini, Raja Iblis Laut telah melompat keluar, dan meninju ke arah Muyu. Sial, kamu baru saja keluar, tapi kamu sudah memukulku. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Muyu berteriak keras. Bagaimana dia berani menghadapi pukulan Raja Iblis Laut secara langsung? Bahkan jika orang ini hanya memiliki kerangka yang tersisa dan tidak memiliki kultivasi sebelumnya, dia tetap bukan seseorang yang bisa dihadapi langsung oleh Muyu. Dia dengan cepat menarik Kiaosue dan menyatu dengan Roh Kayu. Tinju Raja Iblis Laut menghantam Roh Kayu, namun Roh Kayu tidak terbang, karena Raja Iblis Laut membalikkan tangannya dan menggenggam Roh Kayu dengan kuat di tangannya. Maaf, aku tidak ingin melukaimu. Suara Raja Iblis Laut halus dan sopan, dan meskipun dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tetap meminta maaf dengan sopan. Tapi permintaan maafnya tidak ada gunanya, dan itu karena telapak tangannya sudah mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan jelas dia ingin menghancurkan Muling. Dengan kekuatannya, senjata magis biasa tidak akan mampu bertahan, tapi beruntungnya Muling bahkan bisa menahan tekanan besar dari penghalang dunia, dan inilah sebabnya Raja Iblis Laut tidak bisa menghancurkannya. Tapi Muling menyatu dengan Roh Air, dan ketika Raja Iblis Laut mengerahkan lebih banyak kekuatan, Muling dan Roh Air berubah menjadi genangan air biru yang meresap ke dalam tulang Raja Iblis Laut, dan mereka dengan cepat memisahkan jarak antara keduanya. Mereka dan Raja Iblis Laut. Pada saat ini, Gui Siming dan Gui Bao telah mencapai mereka, dan saat mereka maju, semua kandang menjauh dari mereka, dan hanya kerangka Raja Iblis Laut yang tidak menjauh dari mereka, karena Raja Iblis Laut telah melarikan diri. Dari sisi lain kandang Zedui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kiao Sui bertanya dengan cemas. Mereka berdua muncul kembali, dan meskipun menggunakan Roh Air dan Muling untuk menghindari serangan cukup mudah, mudah bagi mereka untuk terjebak oleh kekuatan batin lawan, dan inilah mengapa mereka tidak berani sering menggunakannya. Untungnya, Raja Iblis Laut tampaknya tidak dapat menggunakan kekuatan iblis selain dari kekuatannya yang besar, jika tidak, akan sulit bagi Mu Yu dan Kiao Sui untuk melarikan diri sejak Raja Iblis Laut menangkap mereka. Kita seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini. Mu Yu mengutuk dalam hati, setiap kali mereka terjerat dengan Raja Iblis Laut, tidak ada hal baik yang akan terjadi, mereka akan selalu mengalami segala macam masalah yang berantakan. Mu Yu sekali lagi mengambil kesempatan dan memasuki kandang Zedui lainnya. Ini karena teknik pembentukan sangkar Raja Iblis Laut, Zeti Paramita, telah hancur. Ini berarti dua kandang Zeti Paramita yang terhubung dengan sangkar Raja Iblis Laut terbuka. Saat ini, Mu Yu berada di salah satu kandang. Tapi untungnya, Gui Siming hanya bisa mengandalkan domain darah pemakan surga untuk secara paksa merusak sisi lain sangkar Zedui, dan dia tidak tahu bagaimana mendekati sangkar ini, jadi dia tidak bisa menyentuh Mu Yu. Dia sudah menghabiskan keempat jiwanya, dan ingin menangkap Mu Yu bukanlah perkara mudah. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Gui Siming berkata dengan dingin. Mu Yu tidak ingin menanggapi provokasi Gui Siming, dia harus segera memikirkan tindakan balasan sekarang, dan memikirkan cara untuk membantu Raja Iblis Laut memulihkan tubuh fisiknya, jika tidak, Raja Iblis Laut akan menjadi pembunuh yang hebat. Mesin jika dia jatuh ke tangan orang-orang dari gerbang neraka. Mu Yu, kita harus menyelamatkan Raja Iblis Laut. Kiao Sui berkata dengan tegas. Aku tahu, tapi sudah sulit bagi kita untuk menghadapi dua penggarap tahap integrasi tubuh dari gerbang neraka, dan sekarang ada Raja Iblis Laut yang lain, itu sudah lebih sulit. Andai saja alat jiwa Helian Kong masih dapat digunakan, setidaknya alat itu dapat meningkatkan kultivasi saya ke tahap integrasi tubuh, dan baru pada saat itulah saya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan mereka. Kata Mu Yu tak berdaya. Setelah Gui Siming dan boneka Iblis Domein Darah menyatu, retakan muncul pada alat jiwa Helian Kong karena pengaruh boneka Iblis Domein Darah, dan itu tidak dapat lagi memberikan kekuatan jiwa apapun kepada Mu Yu. Alat jiwa, apakah Anda memiliki alat jiwa di tangan Anda? Apakah ini alat jiwa yang dipelihara oleh jiwa? Raja Iblis Laut bertanya. Ya, tapi alat jiwa kita akan dikendalikan oleh boneka Iblis Domein Darah Jepang. Mu Yu merentangkan tangannya. Gunakan darah. Oleskan darahnya, Raja Iblis Laut berkata dengan tergesa-gesa. Tatapan Gui Siming berubah dingin, Raja Iblis, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Gui Siming tiba-tiba bergerak, dan meraih tenggorokan Raja Iblis Laut yang penuh tulang dengan satu tangan. Ki hantu merah darah menyelimuti kerangka Raja Iblis Laut, dan Raja Iblis Laut sudah tidak dapat berbicara. Darah. Darah bisa melakukan ini. 708 Komandan kecil, bisakah darah menahan kendali boneka Iblis Alam Darah? Mu Yu bertanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa jiwa darah akan menempel pada tulang, jadi tulang juga merupakan musuh jiwa darah. Namun, aku tidak tahu apakah boneka Iblis Alam Darah akan dikendalikan oleh darah. Komandan kecil menggelengkan kepalanya dan berkata. Tunggu, aku ingat sekarang. Kamu bilang boneka Iblis Alam Darah adalah Raja dari semua tulang. Semua tulang bisa dikendalikan olehnya. Namun, tulang di tubuh kita aman dan sehat karena ada darah yang melindungi tubuh kita. Mu Yu menganalisis. Kalau begitu, kita seharusnya mengoleskan darah kita pada kerangka Raja Iblis Laut tadi. Dengan begitu, dia tidak akan bisa dikendalikan. Kiaosue berkata dengan sedikit penyesalan. Meskipun Raja Iblis Laut membutuhkan darah keturunannya untuk memulihkan tubuhnya, jika dia menggunakan darah orang lain untuk sementara, bahkan jika dia tidak dapat memulihkan tubuhnya, dia masih bisa menghindari kendali oleh boneka Iblis Alam Darah. Itu tidak akan berhasil. Apakah kamu lupa? Formasi Paramita Zedui akan menyerap semua air. Darah kita tidak bisa masuk ke dalam sangkar formasi. Terlebih lagi, setelah Raja Iblis Laut melarikan diri, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah untuknya. Muyu mengeluarkan alat jiwa Helian Kong. Tulang paha Helian Kong bisa dikatakan sangat membantu Muyu. Itu juga merampas banyak bencana bagi Muyu. Jika bukan karena tulang paha ini, Muyu mungkin sudah mati di tangan Gui Sizi dan Gui Yeming. Dia dengan cepat menusuk jarinya. Beberapa tetes darah melayang dan mendarat di alat jiwa Helian Kong. Karena boneka Iblis Alam Darah, retakan mengerikan telah muncul di alat jiwa Helian Kong. Muyu masih merasa agak bersalah. Ketika darah Muyu menetes ke alat jiwa, alat jiwa tiba-tiba berkedip. Darah Muyu mengalir di sepanjang alat jiwa dan mengalir ke celah. Aura gembira merembes ke dalam celah darah. Retakan itu tiba-tiba mulai sembuh perlahan. Eh, alat jiwa bisa menyerap darah. Bagaimana cara menyembuhkannya? Muyu bertanya dengan heran. Muyu awalnya hanya berencana untuk mengoleskan darahnya pada alat jiwa Helian Kong agar tidak dikendalikan, tetapi ketika dia baru saja meneteskan darahnya ke alat jiwa, alat jiwa telah menyedot darahnya tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana dia bisa melindungi alat jiwa seperti ini? Muyu, darahmu memiliki kekuatan hidup yang melimpah dan dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada benda jiwa. Darahmu telah mencemari benda jiwa. Xiao Suai berkata dengan heran. Muyu mengangkat bahu. Darahnya sebenarnya mempunyai efek seperti itu. Itu cukup bagus. Orang Jepang kecil, darahku adalah kutukan bagi iblis dan monster sepertimu. Muyu memegang alat jiwa Helian Kong. Aura familiar muncul dari alat jiwa dan menyebar ke seluruh tubuh Muyu. Auranya kembali ke tahap integrasi tubuh. Gui Siming mendengus dingin. Kabut darah naik dari tubuhnya lagi, tapi kali ini dia tidak dapat menggunakan boneka iblis alam darah untuk mengendalikan alat jiwa Muyu. Dia jelas mengetahui kelemahan boneka iblis alam darah ini. Darah Muyu melindungi alat tulang jiwa agar tidak dikendalikan. Dengan alat jiwa, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Gui Siming berkata dengan dingin. Mungkin bukan itu masalahnya. Muyu sudah melompat keluar dari atas kandang dan mendarat di depan Gui Siming. Kiao Suai mengikuti di samping Muyu. Dia juga memiliki alat jiwa di tangannya. Alat jiwa itu diberikan kepadanya oleh Muyu dari bawahan Helian Kong sebelum mereka masuk. Kekuatan alat jiwa itu jauh lebih rendah daripada milik Muyu. Setelah mendapatkan kembali kendali atas kekuatan jiwanya, Muyu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Gui Siming. Meskipun Gui Siming menjadi lebih aneh dan kuat setelah bergabung dengan boneka iblis alam darah, dia bukannya tidak terkalahkan saat ini. Gui Siming dan Gui Leopard telah menyerang Muyu dan Kiao Suai. Pola formasi di sekitar tubuh Muyu menyala. Pola formasi Cian menyatu ke dalam kehampaan. Pedang klon bayangan merespons dan menghadapi Gui Siming. Namun, kerangka Raja Goblin Laut juga ikut bergabung dalam pertempuran. Meskipun Raja Goblin Laut tidak memiliki tubuh fisik dan tidak dapat menampilkan kultifasinya yang kuat, kecepatan dan kekuatannya tetap ada. Saat dia meninju, udaranya seperti meledak. Muyu dan Kiao Suai tidak berani menghadapinya secara langsung. Longteng dan Siao Suai juga berteriak dan bergegas keluar. Di saat yang sama, kedua ikan ying juga berputar-putar di udara. Air memercik kemana-mana dan guntur serta kilat menyambar tubuh Raja Goblin Laut. Sayangnya, guntur dan kilat tidak berguna melawan Raja Si Goblin. Namun, Gui Leopard dan Gui Siming sedikit takut dengan guntur dan kilat dan mundur. Api perang bisa terpicu kapan saja. Siao Suai dan ying vises menangani Gui Leopard bersama-sama. Longteng membantu Kiao Suai menghadapi Raja Goblin Laut yang memiliki kekuatan kasar yang kuat. Adapun Muyu, dia berurusan dengan Gui Siming yang memiliki kultifasi tertinggi sendirian. Saya hanya bisa menggunakan guntur dan kilat untuk menghadapi mereka berdua. Budidaya Muyu sudah berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap pemutusan roh. Setelah mendapatkan kembali kendali atas artefak jiwa, auranya tidak lebih lemah dari aura Gui Siming. Setelah beradu keras dengan tinju Gui Siming, mereka berdua mundur. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Bayangan cepat ular guntur yang memekatkan telinga. Pola formasi Cian muncul di tangan Muyu dan secara bertahap berubah menjadi guntur dan kilat biru. Guntur dan kilat terus-menerus keluar dari tangan Muyu. Percikan biru yang tak terhitung jumlahnya ditelan dan dimuntahkan. Segera setelah itu, percikan api berubah menjadi aliran cahaya dan keluar dari tangan Muyu. Aliran cahaya biru ini bersilangan di udara. Dengan sangat cepat, mereka berubah menjadi ular petir yang sangat cepat dan melingkar ke arah Gui Siming dari berbagai arah. Guntur misterius Xiao Suai jatuh. Xiao Suai tidak mau kalah. Melalui Muyu, serangannya juga bisa mencapai kekuatan bodi fusion stage. Pedang guntur dan kilat secara langsung memanggil guntur dan kilat setebal ember dan menyerang ke arah macan tutul hantu. Aura macan tutul hantu tidak sekuat aura Gui Siming, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator tahap penggabungan tubuh asli. Kecepatannya sangat cepat dan dia selalu mampu menghindari serangan Xiao Suai. Namun, dia tidak hanya menghadapi Xiao Suai. Ada juga dua dewa air Yao Ying Yu yang bisa mengendalikan guntur dan kilat. Kedua Ying Yu itu juga merupakan binatang Yao peringkat ke-6 yang kuat. Meskipun mereka tidak sekuat macan tutul hantu, selama masih ada air, mereka dapat mengeluarkan guntur dan kilat yang kuat. Sekalipun guntur dan kilat ini tidak dapat melukai macan tutul hantu, mereka masih dapat menahan teknik macan tutul hantu. Oleh karena itu, hantu macan tutul, yang budidayanya tidak rendah, sebenarnya ditahan oleh Xiao Suai dan Ying Yu. 9. Hantu Iblis Dunia Bawa Utara Turun Pedang hantu berwarna merah darah di tangan Gui Siming sekali lagi bersinar dengan cahaya merah. Cahaya merah menyilaukan membubung ke langit. Bayangan hantu keluar dari tubuh Gui Siming dan berdiri di udara. Begitu jenderal hantu muncul, aura Gui Siming segera berpindah ke jenderal hantu. Ular guntur yang awalnya menyerang Gui Siming mengubah arah sekali lagi dan membombardir jenderal hantu itu. Jenderal hantu itu diserang oleh ular petir biru, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sebaliknya, ia menyerap semua ular petir. Pada saat ini, Gui Siming sudah memanggil kapak panjang berwarna darah dan menebas ke arah Muyu. Pedang klon bayangan dan kapak panjang berwarna darah bentrok sekali lagi, dan fluktuasi yang kuat melanda, menyebabkan spirit ki di sekitarnya melonjak. Kandang formasi terapung di sekitarnya terdorong oleh fluktuasi kuat dari spirit ki. Saat Muyu dan Gui Siming bertarung, dia merasa sangat tidak nyaman. Ini karena dia tidak bisa menilai serangan Gui Siming secara akurat. Setiap gerakan Gui Siming di udara, sumber suara dan fluktuasi energi spiritual berasal dari jenderal hantu. Dengan cara ini, Muyu tidak dapat memberikan respons yang efektif. Dia hanya bisa mengandalkan matanya untuk menilai. Ketika para kultifator bertarung, mereka bereaksi sesuai dengan aura lawan. Sangat sulit mengandalkan mata untuk mengimbangi kecepatan lawan. Terutama setelah bergabung dengan boneka iblis alam darah, kecepatan Gui Siming sedikit lebih cepat daripada Muyu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kapak merah darah itu telah meninggalkan bekas darah di dada Muyu. Energi spiritual hitam dan putih dengan cepat keluar dan menyembuhkan bekas darah itu. Muyu menikam dengan pedangnya dan nyaris berhasil memukul mundur Gui Siming. Dia juga berhenti di udara. Pola formasi biru sekali lagi menyala dari tangannya. Burung walet kembali ke sarangnya. Ribuan burung layang-layang hitam padat keluar dari tubuh Muyu. Mengapakan sayapnya, mereka semua bergegas menuju Gui Siming dengan kecepatan kilat. Swift Swallow Return to Ness adalah teknik arai yang sudah lama tidak digunakan Muyu. Itu bisa menunjukkan titik lemah musuh yang terkena telan derasnya. Dengan bantuan alat jiwa, kecepatan Muyu hampir tidak mampu mengejar kecepatan Gui Siming. Namun karena Gui Siming tidak memiliki energi spiritual, sangat sulit bagi serangan Muyu untuk mengenai Gui Siming. Oleh karena itu, Muyu tidak punya pilihan selain menggunakan teknik arai ini. Selama tubuh Gui Siming terkontaminasi dengan burung walet kembali ke sarangnya, bahkan jika jenderal hantu itu bisa menyembunyikan aura Gui Siming, itu akan sia-sia. Karena pola formasi burung walet cepat di tubuh Gui Siming adalah milik Muyu, maka Muyu dapat menentukan posisi Gui Siming berdasarkan tanda yang ditinggalkan burung walet di tubuh Gui Siming. Keterampilan tidak penting. Gui Siming dengan dingin berteriak. Menghadapi gelombang besar menelan cepat, dia tidak panik sama sekali. Menurutnya, burung layang-layang cepat yang diciptakan oleh teknik susunan ini tidak mampu menahan satu pukulan pun. Blood Souls terbang keluar dari tubuh Gui Siming dengan panik. Berbalik, mereka membungkus burung layang-layang itu, ingin mencabik-cabiknya. Namun teknik Arai Swift's Walau Return to Nest tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Itu hanya ilusi. Ditambah fakta bahwa pemahaman Muyu tentang teknik susunan ini telah mencapai puncak kesempurnaan, Muyu tidak akan memberi Gui Siming kesempatan untuk menghancurkannya. Jiwa darah juga merupakan benda ilusi yang dimurnikan dari jiwa. Dua jenis teknik ilusi terjalin di udara. Jiwa-jiwa darah itu langsung melewati burung walet, tidak mampu menghentikan laju burung walet. Gui Siming merasa bahwa dia tidak mampu menghancurkan burung layang-layang yang cepat ini. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan destruktif dari burung walet, tidak ada yang mengira bahwa mereka akan terkontaminasi oleh benda yang tidak diketahui tanpa alasan. Karena itu, dia terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari serangan burung layang-layang. Di saat yang sama, dia terus menyerang Muyu. Saat Gui Siming bergerak, auranya ada di tubuh jenderal hantu itu. Dengan demikian, burung layang-layang cepat ini tidak dapat secara otomatis mengikuti auranya dan hanya bisa dikendalikan oleh Muyu. Selanjutnya, Muyu harus menghadapi serangan Gui Siming kapan saja. Oleh karena itu, sangat sulit mengendalikan burung layang-layang di udara untuk mengejar jejak Gui Siming. Tapi Muyu tidak cemas. Karena ketika tangannya gemetar, semua telan derasnya seolah-olah dilapisi lapisan riak air, menjadi agak samar-samar terlihat. Jalur terbang burung layang-layang yang cepat itu juga tampak sedikit berubah. Dengan sangat cepat, sepuluh burung layang-layang bergabung dan mengapit Gui Siming dari kiri. Gui Siming mencibir dengan nada menghina. Menelan cepat tidak dapat mengunci auranya. Mereka tidak bisa mengejarnya. Saat dia hendak terbang ke kanan, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena pada saat ini, burung layang-layang yang mengapit dari kiri tiba-tiba muncul di hadapannya di sebelah kanan. Dengan tergesa-gesa, tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak maju dan melompat ke atas. Namun, dia sekali lagi salah perhitungan. Karena burung layang-layang sudah menyatu ke dalam tubuhnya dari atas. Mu Yu yang mengendalikan kekuatan alam sudah bisa menempatkan susunan bayangan cermin pada burung layang-layang cepat yang kembali ke sarangnya, membentuk susunan di dalam susunan. Susunan bayangan cermin dapat membuat posisi serangan sulit untuk dipahami. Dan kecepatan burung layang-layang sangat cepat. Kombinasi kedua teknik susunan ini membuat serangan burung layang-layang cepat sulit diblok. Tubuh Gui Siming segera melonjak dengan hantuki. Dia ingin menghancurkan burung walet itu. Tapi begitu burung layang-layang memasuki tubuh Gui Siming, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Ia kehilangan auranya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan semua burung layang-layang yang kembali ke sarangnya di udara perlahan-lahan memudar. Ada batasan waktu untuk penampilan mereka. Tapi bagi Mu Yu, satu telan saja sudah cukup untuk mengenai Gui Siming. Berpura-pura menjadi misterius. Apakah teknik susunanmu dulunya lucu? Gui Siming tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia juga tidak merasakan bahaya apapun. Oleh karena itu, dia sedikit lega. Dia merasa Mu Yu hanya menggertak. Tidak mungkin teknik normal tidak merasakan apapun setelah menyentuh tubuh. Tapi Mu Yu sedikit tersenyum. Bagaimana teknik susunanku bisa dinilai oleh orang sepertimu? Bagi Mu Yu, gerakan menelan cepat di tubuh Gui Siming ini tidak digunakan untuk mendeteksi titik lemah Gui Siming. Itu digunakan untuk menentukan posisi Gui Siming. 709 Tidaklah sulit bagi Kyaosue dan tanaman anggur naga untuk menghadapi Raja Iblis Laut, karena Raja Iblis Laut tidak dapat menggunakan kultifasi sebelumnya selain dari kekerasan, dan kecepatannya tidak tinggi. Kyaosue mendapat bantuan roh air, dan dia selalu bisa menghindari serangan Raja Iblis Laut pada saat-saat penting, sementara tanaman anggur naga juga tidak menghadapi Raja Iblis Laut secara langsung. Ini tidak akan berhasil, Raja Iblis Laut masih terlalu kuat. Pikiran Kyaosue berpacu, dan dia ingin menggunakan darahnya untuk menyelimuti tubuh Raja Iblis Laut, dan melihat apakah dia bisa menghilangkan kendali boneka Iblis Domein Darah atas Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut dikendalikan oleh seseorang dari gerbang neraka, dan dia menjadi alat mereka, dan ini adalah masalah yang cukup pelik. Darah Kyaosue menyelimuti Raja Iblis Laut di dalam roh air, namun kekuatan Raja Iblis Laut mencapai tingkat yang mengerikan, dan setiap pukulannya membawa hembusan angin, dan air yang mendekatinya selalu menguap. Terlebih lagi, tubuh Raja Iblis Laut cukup gesit, dan roh air Kyaosue tidak bisa mendekatinya. Setelah tanaman anggur naga menggunakan cakarnya untuk menahan serangan Raja Iblis Laut, kekuatan tak terbatas membuatnya terbang, dan ia mengeluarkan dua raungan marah di udara. Jelas sekali bahwa pukulan Raja Iblis Laut menimbulkan kerusakan besar padanya. Sekarang, ia hanya bisa menggunakan nafas naganya untuk menghadapi Raja Iblis Laut, dan tidak berani menghadapi Raja Iblis Laut secara langsung. Kita harus memikirkan cara untuk menodai darah Raja Iblis Laut. Kyaosue berkata kepada tanaman anggur naga, dan dia mengambil satu langkah ke depan, dan air laut melonjak keluar, sementara tinju Raja Iblis Laut telah mencapainya, dan menyebarkan semua air. Kyaosue menyatu dengan roh air, dan dia berhasil menghindari tinju tirani Raja Iblis Laut. Ke arah mana? Biarkan orang ini memukulku. Dragonfin mengeluarkan banyak nafas, dan mereka berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung banyaknya, dan mereka menembak jatuh dengan padat. Raja Iblis Laut hanya menyapunya dengan ringan, dan semua nafasnya hancur oleh angin tinjunya, dan berubah menjadi ketiadaan. Dragonfin mengeluarkan teriakan aneh, dan tubuhnya berputar menjadi lingkaran, dan angin tinju menembus lingkaran tersebut. Saya tidak ingin dipukul olehnya. Teriak naga anggur. Dipukul oleh tinju Raja Iblis Laut bukanlah sebuah lelucon. Si tampan kecil dan dua ikan pemenang mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan gabungan mereka tidak sekuat gos leopard, tapi mereka mengandalkan guntur dan kilat. Guntur dan kilat sangat efektif melawan orang-orang dari gerbang neraka. Mereka tidak berani menyentuh guntur dan kilat begitu saja. Bahkan jika mereka memiliki perlindungan kekuatan jiwa, mereka tidak berani menolaknya. Itulah sebabnya Little Handsome dan dua lainnya mampu menahan gos leopard. Di sisi lain, Muyu sudah terlibat dalam pertempuran dengan Gui Siming. Pada saat ini, Gui Siming memanggil General Hantu dan memindahkan oranya. Dia sendiri seperti hantu tanpa aura apapun, tapi Muyu mengandalkan satu-satunya pola aray walet fleksibel untuk mengunci gerakan Gui Siming. Kapak iblis memancarkan cahaya darah merah, delapan belas belenggu roh yin ditembakkan dari cahaya darah, ditutupi dengan kekuatan jiwa putih, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakar ke arah Muyu. Salah satu rantai besi menghujani tanah dengan keras, mengeluarkan suara seperti tanah longsor. Jika tempat ini bukan pagoda penakluk iblis, mungkin rantai besi ini akan menghancurkan kawas selebar 100 meter di tanah. Kepala setiap rantai membawa tengkorak, api dunia bawah merah melonjak ke mata tengkorak itu. Ketika mendekat, ia akan mengeluarkan bau amis, berubah menjadi genangan racun korosif, menyerang Muyu. Meski Muyu mampu menahan segala jenis racun, ia tetap tidak berani gegabuh terhadap racun korosif, karena racun korosif semacam ini tidak bisa langsung disaring. Selain itu, racun jenis ini terbuat dari kerangka orang mati, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dia melambaikan pedang pembelah bayangan di tangannya dan mengibaskan rantai jiwa yin yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama, pedang pemecah bayangan lainnya muncul di udara. Ujung pedang ditutupi dengan pola susunan hitam dan putih. Seperti jarum yang memasang benang, pedang pemecah bayangan dengan gesit menembus lubang rantai jiwa yin dan mengikat 18 rantai menjadi satu. Belenggu roh yinku bukanlah sesuatu yang bisa kamu hubungkan bersama-sama. Gui Piming mendengus dingin, kapak darah di tangannya pergi, dengan cepat memotong, memotong ke arah pedang bayangan Muyu. Tapi tangan Muyu telah berubah menjadi pola susunan putih, menggabungkannya menjadi pedang bayangan. Pedang bayangan menjadi ilusi, kapak darah hanya berjarak satu inci dari pedang bayangan, namun jarak satu inci yang pendek ini seperti parit alami, tidak dapat dilintasi. Teknik arai, begitu dekat, namun jauh terpisah. Gui Piming dengan dingin mendengus, tangannya membentuk segel, jiwa darah melayang keluar, langsung menopang kapak darah. Kekuatan hantu kapak darah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mengandalkan kekuatan absolut, itu secara paksa menghancurkan teknik arai begitu dekat, namun terpisah dunia pada pedang bayangan milik Muyu, kapak darah itu seperti gunung yang menabrak pedang bayangan. Meskipun pedang bayangan tidak terluka, itu masih terguncang, dan kekuatan roh Muyu juga terputus, semua belenggu Rohyin tersebar lagi, berguling ke arah Muyu dari segala arah. Tapi Muyu tidak mengelak kali ini, pedang bayangan di tangannya sendiri berevolusi menjadi sembilan panduan pedang surga, gerakan pedang berubah dengan cepat, satu pedang berubah menjadi sembilan pedang, kekosongan bergoyang dengan gelombang riak, setiap pedang misterius dan menonjol. Dengan sembilan bayangan pedang, Muyu bertemu dengan delapan belas belenggu Rohyin milik Gui Piming. Delapan belas rantai menghantam Muyu, tetapi sembilan gerakan pedang di sekitar Muyu membawa pedang ki dingin yang menggigit, terjalin dengan delapan belas belenggu Rohyin. Suara benturan logam tak henti-hentinya, pedang ki dan hantu ki saling bersilangan, gelombang kuat menyapu. Dalam dampak dasyat dari belenggu Rohyin dan pedang bayangan, Muyu dan Gui Piming sudah saling mendekat, aura kedua orang itu seimbang, bertabrakan. Ledakan. Muyu dan Gui Piming sudah mundur, tetapi dalam sekejap, mereka bertabrakan lagi. Dalam pertarungan jarak dekat, Muyu tidak takut pada Gui Ximing. Dia mengangkat pedangnya ke arah bahu Gui Ximing, tapi Gui Ximing tidak menghindar sama sekali. Dia membiarkan pedang Muyu menusuk tubuhnya, meninggalkan luka berdarah yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Namun, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia mengendalikan kapak merah darahnya untuk memotong ke arah kepala Muyu. Tubuh Gui Piming sama sekali bukan miliknya, melainkan tubuh Long Sinyun. Baginya, tubuh Long Sinyun hanyalah sebuah wadah, dia akan membuangnya setelah menggunakannya, jadi dia tidak khawatir dengan luka-lukanya. Muyu menundukkan kepalanya untuk menghindar, dia menendang dada Gui Piming, pedang bayangan melihat ke lengan Gui Piming untuk memotong. Kali ini, Gui Piming tidak punya pilihan selain menghindar, meskipun tubuh itu bukan miliknya, jika Muyu memotong lengannya, dia akan mendapat banyak masalah. Momentum pedang-pedang bayangan meleset, Rune di bawah kaki Muyu melonjak, sosoknya menghilang dari tempatnya, muncul kembali di belakang Gui Piming, memotong ke arah kepala Gui Piming. Tapi kecepatan Gui Piming tidak lambat, dia dengan cepat memblokir Shadow Sword, di saat yang sama dia mundur. Muyu sudah mengetahui kelemahan orang ini, ketika Gui Piming menyerang, sebagian besar waktu dia hanya menyerang dan tidak bertahan, tetapi dia bisa membiarkan tubuhnya menerima luka pedang yang fatal, dia tidak ingin anggota badan dan kepalanya dipotong. Dan tujuan Muyu adalah memotong anggota tubuh orang ini seperti terakhir kali. Berat, aku tidak menyangka kultifasimu akan meningkat sebanyak ini. Gui Piming berkata dengan dingin. Pada saat itu, setelah Muyu meningkatkan budidayanya, karena dia kehilangan dukungan dari item jiwa, dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Gui Piming, tetapi sekarang Muyu yang memiliki item jiwa kembali, sudah cukup untuk menimbulkan ancaman. Ke Gui Piming. Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Sembilan bayangan pedang di sekitar Muyu tiba-tiba semuanya berhenti, setiap gerakan pedang dengan cepat menyatu menjadi pedang bayangan di tangan Muyu, dalam sekejap, aura pedang-pedang bayangan berkembang, seperti matahari yang terik di malam yang gelap, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Dengan tusukan pedang, lingki di sekitarnya menjadi gelisah, angin dan awan berubah warna. Kedalaman tertinggi dari sembilan pedang surgawi, sembilan-sembilan kembali menjadi satu. Pedang itu sangat sederhana, sepertinya penuh dengan celah, seolah-olah sebuah balok cahaya dapat menyelesaikannya, tapi ketika pedang itu ditusukkan, sepertinya pedang itu selalu berubah, membuat orang tidak dapat menggenggamnya. Gui Piming menahan nafas, menghadapi serangan Muyu, dia tidak berani gegabuh, meskipun auranya ditransfer ke Gui Jiang, tetapi dalam pertukaran sebelumnya, Muyu dapat menemukannya setiap saat. Saat ini, pedang itu sudah diarahkan padanya, dia tidak bisa lepas dari jangkauan pedang ini. Kabut hantu memenuhi udara, jiwa darah melolong di udara, 18 belenggu jiwa yin juga berubah menjadi satu, tetapi kekuatannya menjadi lebih kuat, sebenarnya tidak sedikitpun lebih lemah dari pedang Muyu. Kapak darah di tangan Gui Piming telah menghilang, dia secara pribadi telah meraih belenggu jiwa yin, dan bertemu dengan pedang arogan Muyu yang tak tertahankan. Mata Muyu bersinar dengan tanda cian, saat Gui Piming bergerak, titik cahaya cian tiba-tiba menyala di tubuh Gui Piming. Burung walet kembali ke sarangnya. Muyu tidak berani menggunakan formasi ini, karena sekali dia menggunakannya, dia tidak akan bisa membunuh Gui Piming, kemudian pada pertempuran berikutnya, aura Gui Piming tidak akan bisa dikunci, akan sangat merepotkan untuk bertarung. Tetapi karena ketika Gui Piming menggunakan belenggu jiwa yin, aliran kekuatan roh sama dengan asal muasal Gui Piming, yang berarti jika Muyu mengenai titik lemah Gui Piming, bahkan jika Gui Piming tidak peduli dengan tubuh Long Sinyun, dia masih akan terluka. Gui Sining sendiri tidak bisa melihat titik lemah yang menyala di tubuhnya, tapi dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Ketika dia melihat pola susunan hijau di mata Muyu, dia sudah samar-samar menebak bahwa Muyu akan mengaktifkannya. Teknik Arai Yang Dipasang Di Tubuhnya Gui Piming secara alami tahu di mana titik lemahnya, jadi ketika dia mengendalikan belenggu jiwa yin, dia juga dengan kuat melindungi titik lemahnya, dan selalu memperhatikan posisi pedang Muyu. Tetapi pada saat ini, pedang bayangan yang ditusuk Muyu tiba-tiba menyala dengan tanda emas, tanda emas ini membuatnya samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, jiwa yin yang besar belenggu sudah mengelilinginya. Ini adalah teknik Arai Tetangga Tepi Dunia. Gui Siming menderita teknik Arai Tetangga Tepi Dunia di segel reinkarnasi. Meskipun Gui Siming tidak mengetahui nama teknik Arai ini, dia tidak berani gegabuh. Sebelum pedang bayangan Muyu menusuk di depan mata Gui Piming, Gui Piming sudah bersiap untuk menghadapinya, karena horizon neighbor dapat memperpendek jarak jauh tanpa batas, sebuah pedang jelas baru saja ditusuk, tetapi kenyataannya, pedang itu sudah masuk. Di depan lawan, Gui Piming memahami kekuatan pedang ini. Ketika setiap kultifator menggunakan sihir, tubuh mereka memiliki tempat untuk mengumpulkan kekuatan spiritual. Tidak terkecuali Gui Siming, jadi dia tidak berani gegabuh. Dalam sepersekian detik, Gui Siming tidak bisa berhenti. Tubuhnya menyala dengan jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pedang ki bangkit dari tanah, dan masih beberapa puluh kaki jauhnya dari Gui Siming. Gui Siming telah bersiap sebelumnya, dan benar saja, pedang ki yang dingin dan menggigit telah meledak di depannya. Pedang ki ini langsung memperpendek jarak di antara mereka, dan menusuk ke titik lemah Gui Siming. Gui Piming mencibir, belenggu jiwayin miliknya menyerang terlebih dahulu, dan bertemu dengan pedang bayangan Muyu. Ding! Membelanjakan! Tapi murid Gui Piming tiba-tiba menyusut, pedang bayangan Muyu tiba-tiba bergetar, dan menjadi sembilan. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk menghindar. 710. Gui Siming memandang tubuhnya dengan tidak percaya, pedang telah menembus titik lemahnya pada waktu yang tidak diketahui, semua goski di tubuhnya segera mengalir keluar dengan gelisah, menjadi sangat putus asa. Belenggu hantu di udara tidak dapat dipertahankan lagi, langsung meledak dengan keras, berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Bukan hanya titik lemahnya, seluruh sendik empat anggota badan dan lehernya sudah tertusuk pedang bayangan, total delapan pedang menembus tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Gui Siming meraung, dia sudah menyiapkan tindakan balasan, tapi dia masih tertusuk oleh pedang bayangan Muyu. Tidakkah ada orang yang memberitahumu untuk tidak pernah meremehkan master formasi? Sembilan panduan pedang surgawi, memiliki kekuatan pedang tertinggi, sembilan kali sembilan kembali menjadi satu. Namun, kekuatan sembilan pemandu pedang surgawi tidak hanya sembilan kekuatan pedang yang menyatu menjadi satu pedang, tetapi juga mampu membagi satu pedang menjadi sembilan kekuatan pedang. Muyu yang mengendalikan kekuatan alam menggunakan formasi gambar cermin dan tetangga cakrawala, dengan sempurna menggabungkannya ke dalam sembilan panduan pedang surgawi, membuat Gui Siming tidak mampu menghadapinya. Tangan Muyu sekali lagi membimbing, delapan pedang bayangan yang menembus tubuh Gui Siming melonjak dengan pedang ki yang sangat kejam, tak henti-hentinya berkeliaran di dalam tubuh Long Sing Yun, lalu meledak dengan keras, pedang ki yang cepat dan ganas telah menghancurkan tubuh Long Sing Yun menjadi berkeping-keping. Gui Siming melarikan diri dengan hanya kepalanya yang tersisa, saat ini auranya juga terluka, tidak ada kulit utuh di kepalanya, berlumuran darah, sangat menyeramkan. Boneka iblis alam darah membuatnya sangat kuat, namun korosi pada tubuhnya juga menjadi semakin serius. Kali ini Muyu tidak berencana memberi Gui Siming kesempatan untuk hidup, dia memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menyerang, pedang bayangan melonjak keluar dari kehampaan, langsung menusuk ke bawah. Tetapi pada saat ini, Raja Iblis Laut tiba-tiba memukul mundur Kiao Sue dan Long Teng, dengan paksa bergegas mendekat, dan meraih pedang bayangan Muyu. Kekuatan Si Vien King benar-benar terlalu besar, tulang-tulang di tubuhnya agak keras, pedang bayangan dicengkram oleh tangan kurusnya, tiba-tiba tidak bisa bergerak satu inci pun lebih dekat, malah Si Vien King mengerahkan kekuatan, dengan paksa melemparkan Muyu yang memegangnya. Pedang bayangan itu pergi. Gui Leopard masih belum dikalahkan oleh serangan Xiao Suai dan Ying Yu, dia juga memanfaatkan momentum tersebut untuk kembali ke sisi Gui Siming, Xiao Suai dan Ying Yu ingin mengejarnya, tinju Si Vien King sekali lagi, mereka bertiga hanya bisa mengelak. Raja Iblis-Iblis ini menyebabkan masalah bagiku. Tubuh Muyu stabil di udara, tanpa henti. Xiao Suai, Gui Leopard. Gui? Gui milik Gui Leopard, apa yang kita lakukan sekarang? Ekspresi Ghost Leopard menjadi agak cemas. Dia tidak menyangka bahwa Gui Siming, yang memiliki boneka Iblis Domain Darah, sebenarnya akan dikalahkan oleh Muyu saat ini. Huh! Pikiran Gui Leopard berputar dengan cepat, dia sudah berpikir untuk mundur. Dalam situasi seperti ini, meskipun Gui Siming dapat mengendalikan Raja Iblis Laut, dia juga memahami kelemahan Raja Iblis Laut. Begitu tubuh Raja Iblis Laut berlumuran darah, dia akan dapat melepaskan diri dari tubuh Gui Siming. Kendali, dia, yang hanya memiliki kepala tersisa, tidak bisa menghadapi Muyu. Mari kita hadapi Raja Iblis Laut dulu. Teriak Muyu. Muyu, Xiao Suai, dan yang lainnya sekali lagi menyerang mereka. Air memerci kemana-mana, tanaman hijau dan tanaman merambat menelan mereka. Tetesan air dan tanaman semuanya memiliki bekas darah, selama mereka mendekati Raja Iblis Laut dan ternoda. Tubuhnya dengan darah, mereka akan mampu melakukannya. Tapi tinju Raja Iblis Laut menciptakan hembusan angin, semua pepohonan dan air tidak bisa mendekatinya. Meski begitu, Raja Iblis Laut tidak bisa menyerang kelompok Muyu lagi. Gui Siming tahu bahwa dalam situasi seperti ini, Raja Iblis Laut hanya bisa menerima pukulan, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Mundur. Gui Siming segera mengambil keputusan. Dia tidak punya cara lain sekarang, dan meskipun dia memiliki boneka Iblis Domain Darah, dia masih terluka parah. Pada saat ini, energi vital dan darah seluruh kepala Gui Siming berada dalam kekacauan, dan dia harus menemukan tempat untuk pulih terlebih dahulu. Gui Siming mundur dengan perlindungan Raja Iblis Laut, dan dia melompat menuju pintu keluar bersama Gui Leopard. Apakah kamu ingin pergi? Pedang klon bayangan Muyu sudah melesat ke arah mereka, dan pancaran pedangnya mencapai seratus ribu kaki. Ia meretas pintu keluar, dan langsung menghancurkan pintu keluar, memotong jalan keluar mereka. Buruk sekali. Ekspresi Gui Siming dan Gui Leopard sedikit berubah, dan mereka berbalik untuk menatap Muyu dengan marah. Tapi Muyu memusatkan perhatiannya sekali lagi pada tubuh Raja Iblis Laut, dan pola formasi hijau misterius menyebar dari kakinya. Mereka berubah menjadi banyak prasasti kuno, dan melayang di sekitar tubuh Raja Iblis Laut. Prasasti itu tidak terbatas dan sederhana, dan mengandung kekuatan yang aneh. Prasasti itu berasal dari Primal Chaos Yin Dan yang ditubuh Muyu, dan Primal Chaos Yin Dan yang tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Ketika Muyu mengenali Primal Chaos Yin Dan yang sebagai tuannya, dia memahami prasasti itu. Dia tidak tahu mengapa dia memanggil prasasti itu, tetapi ketika dia kembali ke masa lalu dan bergaul dengan Deadwood Daddy, Deadwood Daddy pernah memberitahu Muyu bahwa prasasti itu adalah asal mula formasi, dan itu milik Primal Chaos, dan mereka bisa bepergian kemana saja. Meskipun Muyu tidak mengerti apa artinya bepergian kemanapun, dia tahu bahwa prasasti itu tidak dapat dihalangi. Prasasti itu melewati angin tinju Raja Iblis Laut di bawah kendali Muyu, dan jatuh ke tubuh Raja Iblis Laut. Hati Muyu tergerak, dan prasasti itu mulai berkembang menjadi pola formasi. Pola formasi itu dengan cepat terbentuk di udara, dan dengan Sivien King sebagai pusatnya, formasi jiwa langsung menutupi seluruh tubuh Sivien King. Muyu merasakan perlawanan kuat yang ditransmisikan dari kerangka Raja Iblis Laut, dan meskipun Raja Iblis Laut tidak memiliki budidaya apapun, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Muyu. Yang Ling berusaha keras menggunakan pola formasi untuk mengikat Raja Iblis Laut, dan dia dengan paksa menghentikan tinju Raja Iblis Laut. Puff! Muyu memuntahkan setegup darah. Memontrol Raja Iblis Laut dengan paksa membuatnya terluka parah, dan angin tinju Raja Iblis Laut hanya terhenti sesaat sebelum ia ingin terus mengayunkan tinjunya. Namun, momen singkat ini sudah cukup bagi Muyu dan Kiao Sui untuk melakukan banyak hal. Darah yang dimuntahkan muling oleh Muyu telah mewarnai tubuh Raja Iblis Laut, dan roh air Kiao Sui juga menutupi seluruh tubuh Raja Iblis Laut. Ketika darah menutupi Raja Iblis Laut, energi hantu Raja Iblis Laut bergetar hebat dan tersapu. Kalian berdua melakukannya dengan baik. Raja Iblis Laut berjuang untuk melepaskan diri dari kendali boneka Iblis domen darah, dan dia sudah mendapatkan kembali kebebasannya, dan dia akhirnya bisa berbicara lagi. Hati-hati, jangan biarkan darah itu meninggalkanku, kalau tidak aku akan terkendali lagi. Selain itu, hal terpenting saat ini adalah menemukan darah keturunan saya, jika tidak, saya tidak akan dapat memulihkan kultifasi saya. Raja Iblis Laut terus berbicara. Kulit Kiao Sui agak pucat, semua darah berasal dari tubuhnya, dan untuk melindungi Raja Iblis Laut, dia mengeluarkan terlalu banyak darah dari tubuhnya, dan tubuhnya tidak dapat menahannya. Kiao Sui, jangan beri dia darah lagi, biarkan aku yang melakukannya. Muyu mengambil alih roh air Kiao Sui. Air mengalir yang berlumuran darah mengalir ke seluruh tubuh Raja Iblis Laut, dan kulit Gui Piming menjadi suram, sekarang bahkan kendalinya atas Raja Iblis Laut telah diambil, dan ini membuatnya sangat marah. Kabut darah yang memenuhi langit membentuk tubuh ilusi Gui Piming, dan dengan lambayan tangannya, dia meraih jiwa Long Xingyun yang dipenjara. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku mohon, jangan bunuh aku. Long Xingyun melihat empat jiwa hidup yang dihancurkan berkeping-keping oleh Gui Piming, dan dia sudah ketakutan, dan sekarang dia ditangkap oleh Gui Piming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong sedih saat memikirkan akhir hidupnya. Jangan bunuh kamu, kamu sudah tidak memiliki tubuh, dan hanya jiwamu yang tersisa, bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Gui Piming mencibir. Aku mohon, biarkan aku hidup, aku akan melakukan apa saja, aku hanya ingin hidup. Saya ingin hidup, Long Xingyun berteriak ketakutan. Gui Piming mengerutkan kening, dia memikirkan sesuatu. Kamu ingin hidup, sebagai anggota klan Vien, Anda harus terbiasa dengan kendali tubuh Vien, saya dapat membiarkan Anda merasuki Raja Iblis Laut, dan tinggal di tempatnya. Namun, tujuanmu kali ini sepertinya adalah menyelamatkan Raja Iblis Laut, jadi menurutku kamu harus menjadi bagian dari jiwa darahku. Tangan Gui Piming melonjak dengan kabut darah, dan melingkari Long Xingyun. Tidak, aku tidak datang untuk Raja Iblis Laut, aku tidak peduli dengan kehidupan atau kematian Raja Iblis Laut, aku, aku. Wajah Long Xingyun menunjukkan jejak kekejaman, dan berkata, Raja Iblis Laut telah meninggal 5.000 tahun yang lalu, sekarang aku bisa menggantikan Raja Iblis Laut. Bagus, kalau begitu aku akan membiarkanmu hidup. Tangan Gui Piming yang terbuat dari kabut darah tiba-tiba menekan kepala jiwa Long Xingyun. Long Xingyun melolong sedih, tapi jiwanya berangsur-angsur menjadi hitam, dan itu sangat aneh. Melihat tindakan Gui Piming, ekspresi Gui Panter berubah, dan dia berkata dengan cemas, Gui Piming, apakah kamu benar-benar akan membiarkan klan Iblis ini merasuki Raja Iblis Laut? Jangan lupa, tubuh Raja Iblis Laut adalah untuk senior Gui Yezi. Jika aku tidak melakukan ini sekarang, apakah menurutmu kita akan bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh Raja Iblis Laut? Apalagi kekuatan jiwanya kebetulan memenuhi kondisi ini, ini juga yang menjadi alasan kenapa aku tidak meremukan jiwanya dari awal. Jawab Gui Piming dingin. Ekspresi Gui Panter tidak yakin, dia melirik Mu Yu dan Kiao Sui, pada saat ini, mereka benar-benar tidak punya jalan ke luar lain. Raungan Long Sing Yun berangsur-angsur melemah, jiwanya telah berubah menjadi hitam seperti Gui Yezi di luar Vien Siling Pagoda. Pada saat ini, jiwa hitam Long Sing Yun berkedip-kedip dengan garis-garis darah. Garis-garis darah ini menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti roh pendendam yang terbungkus garis merah. Bentuk ini sangat kuat. Ekspresi kesakitan Long Sing Yun telah hilang, digantikan oleh rasa puas, seolah-olah Gui Piming telah menggunakan semacam teknik hantu yang kuat padanya, tubuhnya dapat memancarkan kekuatan jiwa sekarang. Jiwa normal tidak dapat memiliki kemampuan ini, setelah seseorang meninggal, kesadaran mereka akan segera menghilang, tidak dapat mempertahankan ingatan mereka, dan kekuatan jiwa mereka akan langsung menghilang, dikumpulkan oleh tiga istana dengan teknik rahasia khusus. Tapi sekarang, jiwa Long Sing Yun telah menjadi seperti jiwa di Pulau Vien, mampu mengendalikan kekuatan jiwanya sesuai keinginannya. Aku mengubahmu menjadi jiwa iblis alam darah, jadi kamu harus mendengarkan perintahku, jika tidak, sutra jiwa darah ini akan merenggut nyawamu. Gui Piming berkata dengan dingin. Ekspresi Long Sing Yun merosot, merasakan ancaman garis merah di tubuhnya, dia buru-buru tersenyum, jangan khawatir, tuanku, Sing Yun tidak akan melanggar perintahmu. Panjang Sing Yun, apakah kamu lupa siapa dirimu? Kiao Sue berkata dengan marah. Long Sing Yun mengertakan gigi dan mendengus, aku hanya tahu bahwa aku ingin hidup. Bagaimana bisa Raja Iblis Naga Azure melahirkan sampah sepertimu? Menjadi jiwa iblis alam darah? Apa perbedaan antara hidup dan mati? Suara Raja Sirene juga sangat marah. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini rela melakukan apa saja demi keuntungannya sendiri. Sebagai anggota ras iblis, dia benar-benar bergabung dengan orang-orang di gerbang neraka, sayang sekali. Apa menurutmu orang-orang di gerbang neraka akan berbaik hati mencarikan mayat untukmu? Bodoh sekali. Tidak bisakah kamu mati dengan sedikit bermartabat? Muyu masih tidak tahu apa itu jiwa iblis alam darah, atau bagaimana kaitannya dengan boneka iblis alam darah, tapi tindakan Long Sing Yun benar-benar tercelah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.